9 Star Hegemon Body Art Season 128 Bab 1271 Kacau Bao Bu Ping dan Chang Hao menyerang pada saat yang sama, melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat hidup dan mati ini. Satu menyerang formasi, sementara satu menyerang makhluk itu. Split the heavens 4 Dua bila besar pemecah surga tanpa ampun menebas dari langit. Pedang Ki Bao Bu Ping melesat lurus ke arah ketiga makhluk emas itu. Ledakan, makhluk jadekor di depan mendengus. Cakar emasnya menutup di sekitar pedang Ki Bao Bu Ping, membuatnya pecah. Tapi kekuatan Bao Bu Ping dengan battle God Blessing juga menakutkan. Makhluk emas itu terlempar mundur beberapa meter olehnya, dan kemajuan mereka terhenti sejenak. Bahkan dua makhluk emas lainnya dipukul mundur oleh yang pertama. Ras manusia inferior, hadapi kematianmu. Yang di depan meraung, dan gelombang suara yang kuat mengguncang langit dan bumi. Suara ini mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Ini menembak ke arah Long Chen. Saat Bao Bu Ping menyerang, pedang Chang Hao menebas formasi. Yang membuat Bao Bu Ping senang adalah formasi yang kuat ini benar-benar terbuka. Sebenarnya, formasi ini sangat kuat. Apalagi seorang murid Foundation Forging, bahkan serangan kekuatan penuh ahli transformasi jiwa tidak akan bisa merobeknya. Namun, sembilan bentuk Split the Heavens memiliki keinginan untuk memecah langit. Dengan demikian, Split the Heavens memiliki efek penghancur penghalang yang sangat kuat. Seni magis sekte sihir penekan surga sangat kuat, tetapi mereka tidak berani pamer di depan sekte pertempuran pemisahan surga. Mengapa? Karena murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga telah membelah surga. Saat mereka menggunakan Battle God Blessing, mereka bisa mengabaikan semua perisai sihir mereka dan meretasnya sampai mati. Itulah mengapa formasi ini, yang bahkan ahli transformasi jiwa tidak akan berdaya melawan, akan merobek melalui serangan Chang Hao. Cepat, lari! Chang Hao berteriak kepada Bao Bu Ping dan Long Chen. Begitu air mata ini terbentuk, formasi mulai menutup perlahan. Butuh waktu kurang dari satu napas sebelum pulih sepenuhnya. Bao Bu Ping segera menghampiri. Saat ini, makhluk emas itu juga semakin dekat. Tak satupun dari kalian akan lolos. Makhluk inti giyok itu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Seperti matahari, itu menutupi seluruh dunia dengan tanda emas. Langit dan bumi membeku. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Bao Bu Ping dan Chang Hao merasa seperti gunung yang tiba-tiba menghantam mereka, dan setiap langkah sangat sulit dilakukan. Mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Kekuatan macam apa ini? Jika kami tidak pergi, apakah Anda akan mentraktir kami makan? Di dalam dunia rune emas ini, hanya ada satu tempat tanpa mereka. Bintik itu memiliki bola ungu seperti bintang yang menghancurkan rune. Long Chen berdiri di udara, bola 300 meter di tangannya. Seperti dewa api, dia tampak mendominasi. Bola valet seperti matahari, sedangkan rune emas seperti salju, langsung mencair. Seluruh dunia emas terpengaruh dan mulai berputar. Nah, berdasarkan tingkah lakumu, menurutku kamu tidak menyiapkan makanan yang enak untuk kami. Maka tidak masalah, kami sangat sibuk. Kamu bisa kembali. Ah, kau tahu. Setelah mengambil begitu banyak barangmu, aku merasa tidak enak tidak meninggalkanmu dengan sesuatu. Tolong ambil hadiah yang tidak penting ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2 Long Chen melemparkan bola besar itu ke makhluk emas yang kuat itu. Bintang jatuh. Bola itu berisi kekuatan penghancur yang tak terbatas. Itu seperti bintang yang telah mencapai akhir hidupnya dan akan meletus dengan cahaya terakhirnya. Makhluk inti giok dengan tergesa-gesa melarikan diri. Tidak diketahui apa yang diteriakkannya, tapi Long Chen bisa menebaknya menyuruh makhluk lain untuk lari. Ledakan. Tapi mereka masih meremehkan seni magis misterius yang berasal dari katalog Suantian ini. Dengan kekuatan tambahan dari kitab Nirvana, ledakan bola ungu menyebabkan api melahap dunia. Alih-alih rune emas, dunia ini dipenuhi dengan lautan api. Makhluk-makhluk biasa itu akan langsung berubah menjadi abu, dan para elit akan menahan nafas sebelum mati. Hanya makhluk emas yang selamat. Tapi tubuh emas mereka telah menjadi hitam karena nyala api. Sementara mereka mampu memblokir serangan itu, kekuatan ledakan membuat dua makhluk emas Foundation Forging Pingsan. Hanya makhluk inti Giok, yang telah melarikan diri jauh dari wilayah ledakan inti Starfall, yang berhasil bertahan hidup secara utuh. Tetapi jika itu dihantam secara langsung, dia tahu itu mungkin akan dibunuh. Tepat setelah Starfall meledak, lebih dari 10 aura yang sangat menakutkan muncul di kejauhan. Sekelompok tokoh besar bergegas. Sosok-sosok ini juga emas, tapi sekarang tingginya 30 meter. Tekanan mereka menyebabkan langit dan bumi berguncang. Begitu mereka tiba, makhluk emas yang masih hidup tidak berani bergerak. Melihat segala sesuatu di sini telah berubah menjadi tanah kematian yang hangus, makhluk-makhluk itu mengeluarkan raungan amarah yang mengguncang surga. Salah satunya bermata merah dan menginjak tanah. Tanah hancur di bawahnya, sementara itu melesat ke formasi seperti bintang jatuh. Pada saat ini, air mata yang dibuat Chang Hao telah membesar karena kekuatan Starfall. Selanjutnya, formasi itu tampaknya telah rusak karenanya, dan kemampuan memperbaiki dirinya sendiri telah menghilang. Itu seperti orang yang bahkan tidak tahu bagaimana menutup mulutnya setelah ditampar wajahnya. Makhluk lain terkejut melihat salah satu dari mereka melewati formasi. Mereka buru-buru terbang untuk menghentikan yang itu, tapi mereka sudah terlambat. Makhluk menakutkan itu menyerbu ke dalam kegelapan, mengejar Long Chen. Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao melarikan diri secepat yang mereka bisa. Setelah melepaskan Starfall, Long Chen bersembunyi di sisi lain formasi dengan dua lainnya. Kekuatan destruktif Starfall sebagian besar tetap berada di luar, jadi mereka bertiga tidak terluka. Tapi mereka semua tiba-tiba merasakan sensasi bahaya fana mengunci mereka. Dunia bintang kehidupan. Mereka bertiga kaget. Aura ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang di level bintang kehidupan. Long Chen menoleh ke belakang, dan rambutnya berdiri tegak. Dia melihat sosok 30 meter dengan cepat semakin dekat. Kecepatannya 10 kali lebih besar dari kecepatan mereka. Brengsek, tidak perlu bersikap begitu sopan untuk mengirim kita pergi, kan? Mengutuk Long Chen, sayap petir muncul di punggungnya, dan sepatu Bot King item di kakinya menyala. Dia mendorong kecepatannya ke puncaknya sambil meraih Bao Bu Ping dan Chang Hao. Ditarik oleh Long Chen, kaki Bao Bu Ping dan Chang Hao meninggalkan tanah saat mereka bersiul di udara begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Bahkan menyeretnya, kecepatan Long Chen melampaui puncaknya. Sial, Long Chen, lebih cepat. Ini akan menyusul. Bao Bu Ping menoleh ke belakang tepat pada waktunya untuk melihat makhluk raksasa itu semakin dekat dengan mereka. Itu akan mengejar, menyebabkan wajah mereka menjadi hijau. Mungkin mereka akan memiliki sedikit dorongan untuk bertarung jika itu hanya makhluk transformasi jiwa. Tetapi di depan monster yang menakutkan ini, mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Itu adalah eksistensi pada level orang tua. Long Chen mengatupkan giginya dan melarikan diri untuk hidupnya. Kakinya seperti dua roda yang berputar dengan cepat. Namun meski begitu, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan makhluk itu. Itu masih mengejar. Sial, saat kita datang, jaraknya sangat pendek. Mengapa sekarang kita akan kembali? Mengutuk Long Chen. Ketika mereka datang, mereka tidak merasa ruangan ini begitu besar. Tetapi bahkan setelah terburu-buru begitu lama, mereka belum mencapainya. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa tempat ini juga memiliki formasi. Masuk mudah, karena formasi memperpendek jarak sehingga siapapun akan dengan cepat memasuki Gunung Roh Iblis. Tetapi ketika pergi, formasi tidak akan membantu. Jadi rasanya jaraknya meningkat seratus kali lipat dari pintu masuk ke formasi. Kita dalam masalah. Long Chen, kakimu terlalu pendek. Bao Bu Ping meratap. Kaki makhluk itu panjangnya 15 meter, jadi Long Chen benar-benar dirugikan dalam perlombaan. Mati, makhluk itu tiba-tiba meraung dan dahinya terbelah. Sebuah panah ditembakkan ke Long Chen. Sekarang, makhluk itu berjarak kurang dari 3.000 meter, dan mereka sekarang berada dalam jangkauan serangannya. Jika serangan ini mendarat, ketiganya akan langsung berubah menjadi debu. Oh, semuanya terserah kamu. Long Chen melempar Bao Bu Ping dan Chang Hao ke samping saat dia mengeluarkan pot hitam. Dia menghancurkannya ke dalam serangan itu. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga meletus dan ruang angkasa hancur. Mereka bertiga merasa seperti gunung telah menabrak mereka, dan mereka jatuh kembali ke kejauhan, dengan kasar mencabik-cabik darah. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka meluncur. Kepala mereka berdengung. Tiba-tiba, suara dentingan terdengar saat pot hitam itu mendarat di depan Long Chen, masih berputar. Melihat itu baik-baik saja, Long Chen sangat senang. Panci itu terlalu luar biasa. Itu benar-benar mampu memblokir serangan yang begitu menakutkan. Mati. Long Chen baru saja memberkati keberuntungannya karena pot itu begitu kuat ketika raungan marah terdengar. Makhluk menakutkan itu tiba di depan mereka, melepaskan kepalan menakutkan yang menyegel seluruh langit dan bumi. Ekspresi mereka berubah. Makhluk menakutkan ini pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Long Chen mengangkat pot lagi. Tiba-tiba, ruang angkasa bergetar. Cahaya berwarna darah melonjak ke langit, tampak seperti matahari berdarah yang menerangi dunia. Bab 1272 segel darah berdaulat menampilkan kekuatannya. Begitu cahaya berwarna darah itu muncul, niat membunuh makhluk itu lenyap, dan ekspresi teror muncul di wajahnya. Itu segera berbalik dan melarikan diri, bahkan tidak mengganggu Long Chen dan yang lainnya. Itu adalah segel darah berdaulat. Long Chen melihat matahari berwarna darah itu ke arah segel darah berdaulat. Pada saat ini, itu melepaskan cahaya tak berujung yang menerangi dunia. Kekuatan surgawi memenuhi seluruh gunung roh iblis. Cahaya Sovereign Blood Cell menyebar, menyelimuti kelompok Long Chen yang terdiri dari tiga orang. Long Chen tidak merasakan sesuatu yang aneh darinya. Dia hanya merasa seperti sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Tetapi makhluk itu melarikan diri seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Bahkan takut disentuh oleh cahaya. Terlepas dari kecepatannya, ia tidak dapat berlari lebih cepat dari cahaya surgawi. Cahaya berwarna darah dengan cepat menyusul. Makhluk itu mengeluarkan raungan tidak mau, dan tanda emas menyala di sekujur tubuhnya, melindunginya. Long Chen terkejut melihat bahwa rune emas ini tidak memiliki bentuk sebenarnya. Mereka membelah ruang untuk membentuk pertahanan yang menakutkan. Long Chen belum pernah melihat rune pertahanan yang menakutkan seperti itu. Dugaannya adalah bahwa pertahanan ini adalah salah satu kemampuan surgawi bawaan makhluk itu. Pertahanan absolut ini tidak memiliki kegunaan sedikitpun melawan cahaya berwarna darah. Cahaya berwarna darah itu seperti lava yang menembus salju. Rune lenyap, dan makhluk itu menjerit menyedihkan. Di depan tatapan kaget mereka, itu langsung berubah menjadi debu. Ketiganya merasakan ledakan ketakutan. Awalnya, Long Chen memperkirakan bahwa dengan pertahanan yang kuat ini, makhluk itu akan memiliki peluang 50% untuk melarikan diri hidup-hidup. Setidaknya, itu seharusnya bisa berjuang. Tapi sekarang dia menemukan bahwa di depan segel darah berdaulat, keberadaan yang menakutkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Setelah makhluk itu dibunuh, segel darah berdaulat kembali ke tampilan aslinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi sekarang salah satu makhluk menakutkan itu telah lenyap. Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Segel darah Soverein sebenarnya sekuat ini. Lalu tingkat keberadaan apa yang dimaksud dengan penguasa? Hanya satu segel yang tertinggal dari lebih dari 100 ribu tahun yang lalu yang sudah mulai mengendur masih dapat dengan mudah membunuh seorang ahli yang menakutkan. Mereka bertiga berdiri dan membungkuk dengan hormat ke segel darah berdaulat. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada penguasa ini. Kekuatan Soverein bisa diperpanjang seiring waktu. Segel tunggal telah menekan Gunung Roh Iblis selama puluhan ribu tahun, membuat makhluk menakutkan itu tidak dapat memasuki benua surga bela diri. Kekuatan mendominasi semacam ini adalah sesuatu yang diinginkan siapapun. Ayo pergi. Sekarang mereka sudah pasti aman. Tidak peduli berapa banyak makhluk itu, mereka tidak akan berani menjadi sombong di depan segel darah berdaulat. Mereka perlahan berjalan. Mereka dengan cepat melihat dua pilar batu itu lagi. Segel darah Soverein masih mengambang dengan tenang di antara mereka. Saat mereka berjalan di bawah segel darah berdaulat, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Mereka memandang langit cerah dan terik matahari yang sudah lama tidak mereka lihat. Mereka akhirnya berhasil keluar hidup-hidup. Setelah melewati kematian berkali-kali, keluar sekarang membuat mereka merasa seperti mereka telah dilahirkan kembali. Mereka baru saja keluar dari Gunung Roh Iblis ketika puluhan tatapan mendarat pada mereka, dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang itu semua adalah petualang yang belum memutuskan untuk memasuki Gunung Roh Iblis atau masih menyesuaikan kondisi mereka. Melihat mereka bertiga berjalan keluar, mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan ada beberapa yang memancarkan niat membunuh dan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Siapapun yang keluar dari Gunung Roh Iblis harus memiliki harta rahasia yang mengguncang surga. Ketiganya diwarnai dengan darah hitam, yang membuat yang lain tidak bisa melihat jubah aslinya. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Begitu mereka muncul, sekelompok pembudidaya liar mengelilingi mereka. Salah satunya adalah ahli inti giok yang segera melepaskan auranya yang kuat dan mengulurkan tangan pada mereka bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ingin menangkap mereka hidup-hidup. Long Chen bahkan tidak melihat orang itu. Dia mengayunkan tangannya, dan ahli inti giok itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum tertiup ke kabut berdarah. Orang lain di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seorang ahli inti giok terbunuh dengan lambayan tangan. Seberapa kuat mereka? Enyahlah. Bau buping berteriak dengan dingin, dan gelombang ki yang kuat menghempaskan orang-orang di sekitar mereka. Dua orang yang tidak beruntung pingsan hanya karena itu. Hanya karena mereka bertiga telah diintimidasi di Gunung Roh Iblis tidak berarti mereka lemah. Orang-orang di sini tidak lebih dari peringkat tiga atau peringkat empat celestial. Mereka bukan apa-apa bagi Long Chen dan yang lainnya. Anda ingin merampok saya, mata anjing sialan, kutuk Chang Hao. Tamparan Long Chen, raungan bau buping, dan kutukan Chang Hao segera menekan semua orang. Para pembudidaya liar itu langsung menyadari bahwa fakta bahwa ketiganya bisa keluar dari Gunung Roh Iblis bukan karena keberuntungan. Bukankah yang itu, Long Chen? Tiba-tiba, salah satu pembudidaya menjerit kaget saat mengenali Long Chen. Nama Long Chen sudah terkenal di dunia kultivasi. Dia benar-benar aneh. Dia bukan celestial tetapi mampu bersaing dengan jenius surgawi teratas. Namanya sangat bergema karena apa yang terjadi di Laut Timur dan pertempuran setelah sisa kuno empat bangsa. Dia telah mengabaikan ancaman ras kuno dan membunuh jalan keluar dari pengepungan ahli transformasi jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk meninggalkan Grencia. Namanya sudah sampai pada titik di mana hampir semua pembudidaya di wilayah ini mengetahui namanya. Kemudian, karena dia telah memasuki sekte pertempuran pemisahan surga, segalanya menjadi sedikit tenang. Tetapi sekarang, semua pembudidaya ini terkejut melihatnya di sini. Adapun Bao Bu Ping dan Chang Hao yang berasal dari sekte pertempuran membelah surga, mereka berlumuran darah dan tidak ada cara untuk mengetahui apapun dari jubah mereka. Hanya pedang di punggung mereka yang tidak dapat menunjukkan status mereka. Saat semua orang terkejut, ruang di belakang Long Chen berubah menjadi layar air. Pisau tajam menusuk ke punggungnya tanpa suara. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak bereaksi sama sekali. Perhatian mereka tertuju pada para pembudidaya yang terkejut. Percikan terbang saat pedang tajam itu tiba-tiba diblokir oleh pot hitam. Pada saat yang sama, Long Chen menebas blood drinker di tangan kanannya, merobek ruang di belakangnya. Tebasannya ini juga datang tiba-tiba seolah-olah dia telah mengharapkan ini. Baru sekarang Bao Bu Ping dan Chang Hao bereaksi. Mereka buru-buru berbalik untuk melihat pedang Long Chen menebas, dan pedang tajam yang melayang di udara ditarik kembali untuk memblokir. Ledakan. Bila itu memblokir pedang Long Chen, dan tirai air itu pecah, menampakkan seorang pria yang tampaknya biasa dalam jubah abu-abu. Dia terlihat sangat biasa. Jika dilemparkan ke kerumunan, tidak mungkin menemukannya lagi. Pada saat ini, dia memiliki sedikit keterkejutan di matanya. The Blood Kill Hall menolak untuk pergi. Karena itu masalahnya, kamu bisa tetap tinggal. Long Chen tersenyum dingin, dan menginjak tanah. Dia menembak ke depan, menebas pedangnya dengan kedua tangan. Setelah terjerat dengan pembunuh Blood Kill Hall selama bertahun-tahun, Long Chen sangat sensitif terhadap aura mereka. Begitu mereka bertiga berjalan keluar dari Gunung Roh Iblis, dia merasa bahwa dia telah dikunci. Alasan dia tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia telah menunggu serangan itu. Lagipula, tidak semua pembunuh seperti pembunuh kembar Blood Kill 10 yang mampu membatalkan niat membunuh dan aura satu sama lain. Tidak peduli betapa hebatnya si pembunuh, mereka tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di depan indera seni tubuh Hegemon Bintang 9 begitu mereka menyerang. Serangan pertama Long Chen merobek penyembunyian pembunuh, sementara serangan kedua adalah pukulan mematikan. Pembunuh itu tidak punya tempat tujuan. Dengan mendengus dingin, dia mengangkat pedangnya untuk memblokir. Sebuah penghalang seperti air muncul di atasnya, dan dengan suara ledakan, kabut tiba-tiba keluar, memenuhi udara. Kabut langsung menutupi area di sekitar mereka. Dalam kabut ini, bahkan tidak mungkin untuk melihat jari-jari Anda sendiri jika Anda melambaikan tangan di depan wajah Anda. Yang bisa Anda lihat hanyalah kabut putih. Bahkan akal surgawi tidak bisa menembus kabut ini. Bao Bu Ping dan Chang Hao terkejut. Di dalam kabut ini, mereka buta, tidak dapat melihat atau merasakan apapun. Ledakan. Tiba-tiba, kabut berhembus, dan orang-orang bisa melihat Long Chen menyerang si pembunuh. Pembunuh itu mengeluarkan darah dari dadanya dan menetes dari mulutnya. Dia memiliki ekspresi kaget saat dia terbang kembali. Kamu bisa melihat melalui kabut kebingungan hatiku. Pembunuh itu tidak bisa mempercayainya. Dia adalah seorang pembudidaya elemen air yang kuat, dan kabut yang dibentuk oleh ki airnya tidak akan tersebar tidak peduli seberapa kuat angin itu. Itu bisa menghalangi pandangan dan mengisolasi indera ketuhanan. Di dalam kabut, yang lain butas sementara dia bisa melihat dengan jelas. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dengan enggan dalam kabutnya. Kabut bisa tersebar melalui kekuatan peledak dan penghancur yang hebat, tapi siapapun yang melakukannya benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Begitu mereka melepaskan serangan kuat itu, dia akan melancarkan serangan fatal. Pada awalnya, Long Chen juga seperti ahli lain yang dia bunuh. Hal pertama yang dia coba adalah menggunakan auranya untuk menerbangkan kabut. Dan si pembunuh telah menunggu saat itu untuk melancarkan serangan diam-diam. Tapi tepat saat dia hendak menyerang, dia melihat bahwa energi yang telah dikumpulkan Long Chen tidak untuk menghancurkan kabut. Sebaliknya, pedang yang kuat telah menebas ke arahnya. Dia benar-benar jatuh ke perangkap Long Chen. Serangan Long Chen menyebabkan dia muntah darah dan menembak kembali. Jika dia tidak cukup kuat, serangan ini akan membunuhnya. Split the Heavens 3 Balasan Long Chen adalah serangan kejam lainnya. Gambar pedang berwarna darah tanpa ampun jatuh dari langit pada saat terburuk bagi si pembunuh. Pembunuh itu menarik napas dalam-dalam. Rune tiba-tiba muncul di belakangnya, membentuk lautan Rune. Sembilan titik cahaya muncul di dalam lautan rahasia. Aura yang kuat membumbung ke langit. Ketika lautan rahasia ini muncul, si pembunuh tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sebuah tebasan pedangnya menghancurkan citra pedang Long Chen. Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao semuanya terkejut. Celestial Peringkat 9 Bab 1273 Perubahan Tak Terduga Pembunuh Blood Kill Hall memanggil manifestasinya sesaat sebelum menariknya kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao semuanya kaget. Meskipun mereka tidak berhasil melihat manifestasinya dengan jelas, mereka yakin dia adalah Celestial Peringkat 9 yang menakutkan. Sayangnya, aku tidak bisa bertarung habis-habisan denganmu di sini. Mudah-mudahan Anda bisa lolos dari malapetaka ini, atau saya akan menghentikan kemajuan saya kerana inti giyok secara sia-sia. Ingat saya, saya Blood Kill 9, dan jika Anda melewati hari ini, saya akan mengambil kepalamu lain kali. Pembunuh itu tanpa emosi memandang Long Chen. Setelah mengatakan itu, kabut menutupi tubuhnya, dan dia menghilang di depan mereka semua. Bahkan Long Chen tidak merasakan bagaimana dia pergi. Sungguh pembunuh yang kuat, Bao Bu Ping dan Chang Hao terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Celestial Peringkat 9. Dan Celestial Peringkat 9 ini sebenarnya adalah seorang pembunuh. Long Chen menyipitkan matanya. Dia ingat bagaimana pembunuh kembar di empat bangsa sisa kuno telah memberitahunya bahwa mereka, Blood Kill 10, adalah pembunuh terkuat di wilayah ini. Para pembunuh dengan peringkat lebih tinggi dari mereka tidak ada di wilayah ini. Tapi Blood Kill 9 tiba-tiba muncul. Itu berarti Blood Kill Hall telah memobilisasi dia dari tempat lain. Selanjutnya, berdasarkan kata-katanya, dia tampaknya telah menghentikan kesempatannya untuk maju kerana inti Giok untuk membunuhnya. Apakah ini untuk mengatakan bahwa para pembunuh di atas Blood Kill 9 telah maju kerana inti Giok atau bahkan lebih tinggi? Mengapa dia berhenti berkelahi? Bao Bu Ping dan Chang Hao sedikit terperangah. Mereka ingin merasakan kekuatan sebenarnya dari peringkat 9 Celestial. Long Chen, orang-orang telah melaporkanmu sebagai penjaga surga dan mempercayakanku untuk menyelidiki masalah ini. Akan lebih baik bagi Anda untuk bersikap bijaksana dan rela pergi bersama kami. Kalau tidak, Huff. Petik 2. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan puluhan sosok mengepung pintu masuk ke Gunung Roh Iblis. Ketika mereka melihat sosok itu, ekspresi Bao Bu Ping dan Chang Hao berubah. Ada beberapa di antara orang-orang itu yang merupakan ahli bintang kehidupan. Orang di depan mengenakan jubah ungu emas dengan tanda menara pil di atasnya. Hanya seorang Tower Master yang memenuhi syarat untuk mengenakan jubah seperti itu. Long Chen hanya pernah melihat danteng memakai pakaian seperti itu. Namun, orang ini bukanlah danteng. Sebaliknya, dia adalah seorang pria berwajah dingin dengan rambut sebahu yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Pria parubaya ini memiliki beberapa ahli bintang kehidupan di sekelilingnya, dan salah satunya secara mengejutkan adalah seseorang yang dikenali Long Chen, wakil Master Sekte-Sekte Sihir Penekan Surga, Mas Singkong. Selain Mas Singkong, Long Chen tidak mengenali satupun dari mereka, tetapi berdasarkan cara mereka membawa diri, mereka mungkin adalah penguasa sekte mereka atau pada level itu. Selain mereka, ada lima ahli besar, terutama yang arogan. Mereka adalah ahli dari ras kuno. Sebanyak 13 ahli bintang kehidupan dan lebih dari 50 ahli transformasi jiwa. Barisan yang menakutkan menyebabkan Baobu Ping dan Chang Hao melompat ketakutan. Apakah kalian semua di sini hanya untuk menangkapku? Kamu benar-benar sangat mengagumiku. Long Chen dengan tenang tersenyum, menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Orang di depan sebenarnya adalah adik laki-laki Danteng. Adapun Danteng, dia telah menghilang dari dunia ini. Karena anak bodoh itu, Dan Chu, yang telah mengungkap semua rahasia Long Chen di empat bangsa sisa kuno, seluruh dunia kultifasi telah terguncang. Danteng telah menyalahgunakan posisinya untuk mencampuri urusan empat negara kuno. Itu kejahatan besar. Kemudian menambahkan tentang bagaimana dia telah bersiap untuk mendukung Grand Han dalam mengendalikan empat negara, dia telah meninggalkan dirinya sendiri tanpa jalan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Meskipun dia adalah master menara, dia tidak bisa menahan amarah Pil Fali. Untuk menenangkan masa, Pil Fali telah mengumumkan bahwa Danteng telah dieksekusi. Tak perlu dikatakan bahwa Pil Fali benar-benar kejam. Bahkan seorang master menara, seorang ahli bintang kehidupan yang hebat, bisa dibunuh oleh mereka. Itu berhasil menutup mulut semua orang, termasuk Sekte Huayun. Tidak ada lagi cara untuk mencari masalah bagi mereka atas masalah ini. Sekarang Danteng telah meninggal, semua tanggung jawab telah dilimpahkan kepadanya, dan masalah itu diakhiri. Tapi kematian Danteng menyebabkan beberapa gelombang di Pil Fali. Garis keturunan utama keluarga Danteng sangat marah. Tapi mereka tidak berani melepaskan kemarahan itu di Pil Fali, jadi mereka menempatkan semuanya pada Longchen. Nama master menara baru ini adalah Danteng. Dia adalah adik laki-laki Danteng dan telah dipromosikan untuk mengambil alih menara Pil Danteng. Dan Seng baru saja dipromosikan ketika dia mulai menargetkan Longchen. Sebenarnya, membunuh Longchen adalah hal kecil. Selama mereka melakukannya dengan benar secara rahasia, dengan kekuatan Pil Tower, mereka dapat dengan mudah menghancurkan semut Foundation Forging. Tapi tujuan Dan Seng bukan hanya untuk membunuh Longchen. Dia ingin membunuh Longchen sebagai contoh bagi orang lain, untuk memenangkan kembali kehormatan keluarga dan... Jika tidak, posisi keluarga dan di Pil Fali akan jatuh. Membunuh Longchen sekarang bukan hanya untuk membalas permusuhan mereka dengannya, tapi lebih karena alasan politik. Di belakang Dan Seng adalah seluruh keluarganya yang mendukungnya. Longchen, Bao Bu Ping mengirim transmisi ke Longchen. Jangan bicara, Longchen langsung membuka mulutnya. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Bao Bu Ping. Tetapi dia memiliki banyak pengalaman dalam menangani sesuatu seperti ini, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Adapun pesan spiritual Bao Bu Ping, tidak mungkin bisa lolos dari indera rubah tua yang licik ini. Longchen, apakah kamu akan membiarkan kami menangkapmu dengan sukarela? Dan Seng dengan dingin menatap Longchen, ekspresinya tenang. Namun, niat membunuhnya tidak bisa disembunyikan, karena dia sangat membenci Longchen. Dia ingin menghancurkan Longchen sekarang juga. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, karena dia butuh alasan. Alasan yang benar. Pergi denganmu dengan sukarela. Seseorang yang bisa membuatku melakukan hal seperti itu belum lahir. Menurutmu siapa yang berani menanyakan hal seperti itu padaku? Ejek Longchen. Bocah kecil, apakah kamu ingin mencoba mengatakan itu lagi? Amarah dan Seng. Tua, biarpun aku mengatakannya lagi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Longchen langsung menunjuk ke hidungnya dan mengutuk. Dasar anak nakal yang sombong, aku tidak bisa menonton lebih lama lagi. Hari ini, saya akan mengajari Anda bagaimana seorang junior harus menghormati seniornya di tempat Li Tian Suan. Petik 2 Tiba-tiba, teriakan terdengar, dan sosok muncul di depan Longchen seperti yang telah diteleportasi. Sebuah tangan besar meraih ketenggorokannya. Penyerangnya adalah Mas Singkong dari sekte sihir menekan surga. Saat ini, wajah Mas Singkong penuh kebencian. Kebenciannya pada Longchen bahkan lebih besar dari kebencian dan Seng. Terakhir kali ketika dia pergi ke sekte Suantian Dao sebagai tampilan kekuatan, alih-alih memamerkan kekuatan sekte sihir penekan surga, murid-muridnya telah terbunuh dan dia pergi dengan kekalahan. Dia bahkan telah mempertaruhkan sejumlah besar sumber daya, serta manik bintang kehidupannya sendiri. Namun, hal terburuk adalah tamparan itu pada akhirnya. Itu adalah noda yang tidak akan pernah bisa dia hapus, jadi dia lebih menginginkan Longchen mati daripada dan Seng. Dia langsung meraih tenggorokan Longchen, dan tekanan dari dunia Lifestar menghantamnya, membekukan langit dan bumi. Longchen tersenyum dingin. Terakhir kali, basis budidayanya terlalu rendah, dan dia seperti ikan yang hanya bisa membiarkan dirinya dibantai. Tetapi sekarang, dia jelas merasa bahwa dia tidak begitu tidak berdaya. Selama dia mau dan menggunakan kekuatan penuhnya, yah, meskipun dia tidak akan mengatakan bahwa dia bisa memblokirnya, dia pasti bisa mengangkat satu jari, tidak seperti terakhir kali. Namun, dia tidak punya niat untuk mengelak. Sebaliknya, dia hanya menatap Mas Singkong dengan senyum dinginnya, tanpa rasa takut di matanya. Satu-satunya hal yang ada adalah penghinaan. Mas Singkong dengan jelas melihat ekspresi itu. Dia berpikir bahwa Longchen hanya menerima ketidakberdayaannya dan melakukan ini untuk membuatnya marah sehingga dia akan membunuhnya dengan cepat. Mas Singkong tersenyum. Senyuman itu buas dan senang. Dia sudah bisa membayangkan pemandangan Longchen disiksa dan memohon untuk dibebaskan. Bocah, jangan sia-sia berpikir kamu bisa membuatku membunuhmu dengan mudah. Mas Singkong mencibir, tangannya terus ke tenggorokan Longchen. Bao Bu Ping dan Chang Hao sama-sama menebas pedang mereka ke arah Mas Singkong. Namun, dalam domain Mas Singkong, bergerak sangat melelahkan dan pergerakan mereka lamban. Tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkan dengan kecepatan seperti kilat Mas Singkong. Meski begitu, gerakan mereka membuat para ahli lainnya terkejut. Bahkan Raja tidak akan bisa bergerak dalam domain ahli bintang kehidupan. Adapun ahli transformasi jiwa, gerakan mereka akan sangat ditekan. Adapun Bao Bu Ping dan Chang Hao, mereka hanyalah murid yayasan tempah. Bagi mereka untuk dapat pindah ke domain ini benar-benar mengejutkan. Beberapa dari mereka iri dan ingin membunuh keduanya. Para jenius yang berbakat perlu disingkirkan saat mereka masih tumbuh, atau mereka pada akhirnya akan menjadi musuh yang sangat kuat. Para ahli ras kuno saling bertukar pandang. Mereka sudah bertekad untuk menyingkirkan Bao Bu Ping dan Chang Hao di sini. Mereka pasti tidak akan membiarkannya tumbuh. Ras kuno membenci sekte pertempuran membelah surga. Sejak zaman kuno, sekte pertempuran pemisahan surga tidak memberi mereka wajah. Mereka sangat langsung, dan jika Anda membuat mereka sedikit kesal, mereka akan mulai berkelahi. Dengan bagaimana ras kuno suka menjadi sombong dan menyebut diri mereka hegemoni, mereka telah menderita sedikit dalam beberapa perkelahian melawan sekte pertempuran membelah surga. Dan terakhir kali, tujuh ahli bintang kehidupan mereka pergi ke sekte pertempuran pemisahan surga untuk memaksa mereka menyerahkan Longchen, tetapi tanpa diduga, sekte pertempuran pemisahan surga benar-benar berjuang untuk melindunginya, dan tiga ahli mereka terbunuh. Empat telah melarikan diri, tetapi salah satu dari mereka hanya tersisa dengan Yuan Spirit. Selanjutnya, Yuan Spirit telah terluka parah, dan tidak ada pilihan selain menyegelnya sehingga perlahan bisa sembuh. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih. Dan bahkan jika ya, setelah menemukan tubuh yang cocok, basis kultivasi ahli itu akan terbatas. Itu mungkin hanya akan memiliki kekuatan ranah transformasi jiwa puncak. Itu adalah tamparan yang kejam di wajah mereka. Sekarang melihat Baobu Ping dan Chang Hao memiliki kekuatan seperti itu, mereka pasti harus membunuh mereka. Mereka memutuskan bahwa sebentar lagi, mereka akan menyerang untuk menangkap Longchen dan, secara tidak sengaja, membunuh mereka. Ketika saatnya tiba, Menara Pil harus menangani hutang itu, karena mereka telah dipanggil oleh Menara Pil. Saat para ahli Raskuno merencanakan cara membunuh Baobu Ping dan Chang Hao, tangan Mas Singkong tiba tepat di depan Longchen. Enyahlah! Teriakan dingin terdengar, dan pedang besar menebas ruang dengan sudut licik di Mas Singkong. Mas Singkong kaget. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun. Dia buru-buru membentuk segel tangan, dan perisai besar muncul di depannya untuk memblokir pedang. Saat fokus Mas Singkong beralih untuk memblokir pedang besar itu, Longchen, yang masih tersenyum dingin dan belum bergerak, tiba-tiba mengayunkan tangannya, menamparkan wajah Mas Singkong. Bab 1274 sungguh cabul. Mas Singkong mengira Longchen tidak bisa bergerak dalam tekanan wilayah kekuasaannya. Tidak dapat bertindak, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Longchen adalah tersenyum untuk membuat marah Mas Singkong dengan harapan membuat yang terakhir membunuhnya dengan cepat. Ketika pedang itu tiba-tiba muncul dan menyerangnya, dia benar-benar mengabaikan Longchen. Adapun seni menamparkan wajah Longchen, mereka tak tertandingi di bawah langit. Bahkan jika seseorang berjaga-jaga, mereka belum tentu bisa menghindar. Akibatnya, tamparan ini dengan kejam melanda wajahnya. Suara tamparan yang bergema itu menyebabkan ruang hampir meledak. Kepala Mas Singkong berputar 360 derajat. Setengah dari giginya bahkan terlepas dan mendarat di tanah. Tepat pada saat ini, pedang itu menghantam perisai Mas Singkong. Perisai itu sangat kuat, dan dalam keadaan normal, itu akan mampu memblokir serangan ini. Tapi tamparan Longchen menyebabkan aura Mas Singkong menjadi tidak stabil, dan kekuatan perisainya turun tajam. Akibatnya, pedang itu hancur saat dipukul, dan pedang itu terus menyerang Mas Singkong. Ledakan. Mas Singkong dikirim terbang, muntah darah dengan liar. Pakaiannya berubah menjadi untayan warna-warni yang berterbangan di udara. Kamu berani mendisiplinkan murid dari sekte pertempuran membelah surga. Kamu pikir kamu siapa? Seorang pria besar dengan pedang di bahunya muncul di depan Longchen. Dia meludah ke arah Mas Singkong dengan jijik. Bos ketujuh itu perkasa. Longchen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao berteriak pada saat bersamaan. Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak tahu bahwa bos ketujuh akan datang. Tapi Longchen sudah lama merasakan keberadaan bos ketujuh karena obat yang dia berikan kepada semua bos. Bagi seorang alkemis, itu adalah penanda khusus. Itulah mengapa Longchen tidak takut sejak awal. Kedatangan bos ketujuh sedikit mengejutkan Dan Seng dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa sekte pertempuran pemecah surga kemungkinan akan mengirim seseorang untuk melindungi mereka, mereka tidak menyangka bahwa seni penyembunyian sekte pertempuran pemisahan surga akan begitu menakjubkan. Eh. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Semua orang mengikuti suara itu untuk melihat hal tertentu, dan semua ekspresi mereka menjadi aneh. Pada saat ini, tatapan Longchen dan yang lainnya juga tertarik. Yang mereka lihat adalah Ma Singkong. Ketika Longchen dengan jelas melihat apa yang dikenakan Ma Singkong, ekspresi ketidakpercayaan tanpa sadar muncul di wajahnya. A. Gaun. Yang mereka lihat hanyalah bahwa di balik pakaian luar Ma Singkong ada gaun merah menyala. Itu sangat menarik perhatian. Seorang lelaki tua yang mengenakan gaun. Dasar cabul, hanya melihatnya saja sudah menyakitkan mataku. Bau Buping membuang muka, sepertinya dia akan muntah. Wajah Ma Singkong benar-benar merah, yang membuat sidik jari besar di wajahnya semakin terlihat. Dia memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan bunuh diri. Gaun ini ditutupi oleh jubah luarnya, dan biasanya orang lain tidak akan bisa melihat apapun di baliknya. Gaun ini disebut pakaian pelangi dan bulu. Itu adalah item leluhur pelindung yang sangat kuat. Tapi sayangnya, itu adalah item untuk wanita. Setelah mendapatkan item ancestral ini, Ma Singkong ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak mau memberikannya. Itu karena benda pelindung yang kuat seperti itu bisa menggantikan kelemahan fatal para ahli sekte sihir penekan surga tubuh lemah mereka. Ma Singkong telah memutuskan untuk memakainya pada akhirnya. Namun untuk penampilan, ia selalu mengenakan dua pasang jubah pria di atasnya. Dengan begitu, dia tidak akan terungkap. Sebenarnya, pakaian pelangi dan bulu ini benar-benar telah menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, serangan bos ketujuh bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seseorang dengan tubuh fisik yang lemah. Tapi sekarang canggung, semua orang menatapnya dengan aneh. Itu membuat wajah Ma Singkong memelintir karena malu. Pemandangan seorang lelaki tua yang mengenakan gaun merah menyala benar-benar memiliki kekuatan penghancur. Long Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Ma Singkong segera mengeluarkan jubah besar dan memakainya untuk menutupi gaun itu. Tua, apakah memutuskan untuk keluar dengan berpakaian dan melacurkan dirimu sendiri ada hubungannya denganku? Mengutuk Long Chen dengan jijik. Alih-alih mengutuk bos ketujuh, idiot ini malah mengutuknya. Apakah dia pikir dia sasaran empuk? Kerja bagus, Long Chen. Tamparan itu luar biasa. Bos ketujuh menepuk bahu Long Chen dan kemudian memberinya acungan jempol. Benar-benar luar biasa. He he, bos ketujuh memujiku. Inilah arti dari latihan membuat sempurna. Saya sudah banyak berlatih, jadi tentu saja saya sudah mahir, kata Long Chen dengan sangat rendah hati. Ma Singkong mengatupkan giginya yang tersisa begitu keras hingga berderit dan hampir patah. Nyala api hampir menyembur dari matanya. Kata-kata Long Chen adalah penghinaan besar baginya, karena ketika dia mencoba menangkap Long Chen terakhir kali, dia juga telah ditampar wajahnya seperti ini. Masalah itu telah menjadi rahasia yang terkenal. Banyak orang yang menertawakannya, mengubah Ma Singkong menjadi bahan tertawaan. Sekarang, bahkan sebelum luka lama itu sembuh, yang baru menyerang dia lagi. Selanjutnya, tamparan ini telah terjadi di depan banyak ahli bintang kehidupan ini. Itu seratus kali lebih memalukan dari yang terakhir kali. Saat ini, dendam di mata Ma Singkong praktis bisa membunuh seseorang. Anda berasal dari sekte pertempuran pemecah surga. Dan Seng akhirnya membuka mulutnya, nadanya sombong seperti biasanya. Apakah kamu buta, atau apakah Anda tidak pernah belajar membaca? Apa kau tidak melihat tanda di jubahku? Bos ketujuh melirik Dan Seng. Pertanyaan Dan Seng tidak lebih dari formalitas yang sopan. Biasanya, seseorang akan menjawab dengan ya, atau sesuatu seperti Anda membutuhkan sesuatu. Kemudian mereka dapat melanjutkan berbicara. Tapi jawaban bos ketujuh membuatnya jadi Dan Seng tidak punya cara untuk menjawab dengan sopan. Perhatikan kata-katamu, amarah Dan Seng. Dia benar-benar marah sekarang. Bagaimanapun, dia datang dari Menara Pil, dan kemanapun dia pergi, dia adalah sosok yang tinggi dan tertinggi. Dia terbiasa dengan orang lain yang berbicara dengan hormat kepadanya. Jangan mencoba bertingkah seperti orang penting. Di mata sekte pertempuran pemecah surga saya, Menara Pil Anda tidak sebanding dengan kentut. Sejak sekte saya didirikan, kami tidak makan satupun Pil Anda, kata bos ketujuh dengan jijik. Dia tidak peduli dengan para ahli ini. Long Chen adalah penjaga surga. Apakah sekte pertempuran pemecah surga Anda ingin melindunginya? Jika demikian, seluruh jalan yang benar akan menjadi musuh Anda. Apakah kamu berani? Teriak Dan Seng. Kamu bilang Long Chen adalah penjaga surga, jadi dia salah satunya. Dimana buktinya, ejek bos ketujuh. Huff. Ada lusinan murid dalam sekte Suantian Dao yang bisa bersaksi bahwa Long Chen adalah varian Heaven Caesar. Setelah membunuh para jenius, dia mencuri bakat mereka dan secara paksa memberikannya kepada orang lain. Pertumbuhan pesat Dragon Blood Legion adalah bukti terbaik, kata Dan Seng dengan dingin. Hati Long Chen bergetar sedikit. Bagaimana orang di sekte Suantian Dao dengan sengaja menargetkannya. Tapi dia segera mengerti bahwa Dan Seng hanya memaksakannya. Kembali ketika dia meningkatkan kekuatan Dragon Blood Legion, dia telah mengguncang seluruh sekte Suantian Dao. Untuk menekan gelombang yang disebabkan oleh ini, Li Tian Suan telah menempatkan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa Suantian Dao sekte sedang menguji metode rahasia untuk meningkatkan bakat muridnya. Saat itu, Li Tian Suan hanya membantu menutupi semuanya. Dia mengira Long Chen hanya akan meningkatkan kekuatan Dragon Blood Legion sekali. Menutupi hal seperti itu adalah hal kecil dengan kekuatannya. Tapi kemudian, Dragon Blood Legion terus maju. Peringkat 5, peringkat 6, peringkat 7, dan peringkat 8 Celestial bermunculan seperti bambu musim semi setelah hujan. Tidak ada lagi cara untuk menutupi ini. Jika dia memaksanya dan mengatakan bahwa ini masih metode rahasia Suantian Dao sekte, maka itu sudah cukup untuk mengguncang semua Central Plains. Selanjutnya, pavilion alkimia dari sekte Suantian Dao telah meledak. Tanpa sumber daya alkimia yang kuat sebagai pendukung, bagaimana mereka bisa membesarkan begitu banyak jenius. Selanjutnya, mereka sudah maju 3 kali. Itu tidak masuk akal. Jika sekte Suantian Dao benar-benar memiliki metode seperti itu, tidak mungkin mereka hanya menggunakannya pada Dragon Blood Legion dan tidak ada murid lainnya. Jadi hanya sedikit pertimbangan yang mengungkapkan kesalahan dalam pernyataan asli Li Tian Suan. Dia jelas membantu Long Chen menyembunyikan beberapa rahasia. Dengan kekuatan Pil Tower, memancing beberapa murid Suantian Dao sekte untuk bersaksi melawan Long Chen semudah membalikkan tangan. Selama menara Pil menggunakan itu, maka jika Long Chen tidak memberi mereka penjelasan, mereka benar-benar bisa menuduhnya sebagai varian Heaven Caesar. Apa arti penamaan? Varian Heaven Caesar benar-benar bagus. Long Chen mengutuk di dalam. Meskipun dia belum tahu cerita lengkap di balik ini, dia bisa menebak keadaan umumnya. Sebenarnya, menara Pil tidak berencana memberinya kesempatan untuk menyerahkan rahasianya. Setelah menangkapnya, mereka akan secara paksa mengambil rahasianya dan kemudian membunuhnya. Mereka akan menggunakan kematiannya untuk memberikan pelajaran keras kepada kekuatan-kekuatan yang mendukungnya seperti Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, Sekte Suantian Dao, dan Bangsa Kuno Grencia. Long Chen tidak tahu di mana menara Pil telah menerima berita bahwa dia akan berada di sini sehingga mereka bisa menunggu. Mereka jelas telah bersiap. Adapun Blood Kill 9 itu, dia jelas sudah lama mengetahui tentang pengaturan ini, tetapi masih datang untuk membunuhnya. Namun, dia hanya punya satu kesempatan. Setelah gagal dalam satu kesempatan itu, dia tidak memiliki kesempatan kedua. Menara Pil tidak akan membiarkan orang lain merusak rencana mereka. Jadi Blood Kill 9 tidak ingin menyianyikan usahanya, dia juga tidak ingin menyinggung menara Pil. Dia pergi setelah hanya mengucapkan beberapa kata. Ini dianggap sebagai bukti, apakah Anda mencoba membuat saya tertawa? Maka sebagai bukti Long Chen bukanlah Heaven's Easer, setiap murid Sekte Pertempuran Pemecah Surga saya akan bersaksi, kata Boss Ketujuh dengan jijik. Kamu, kamu menghinap Resti Sepil Fali, Raung dan Seng. Dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk berbicara secara wajar dengan Boss Ketujuh. Bahkan mengandalkan intimidasi tidak memiliki efek apapun. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Dengan saya di sini, tidak ada dari Anda yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Long Chen. Enyahlah, atau ayo bertarung. Pedangku sudah lama tidak merasakan darah ahli bintang kehidupan. Sudah lama haus. Jika kamu ingin mati, datanglah. Teriak Boss Ketujuh, menusuk pedang besarnya ke tanah di depannya, niat bertempur melonjak. Karena kamu sangat ingin mati, kami akan membantumu. Dan Seng dengan dingin melambaikan tangannya, dan semua ahli bintang kehidupan di sekitarnya bergerak maju. Suasana seketika menjadi tegang seperti busur yang ditarik. Haha, kalau begitu kami akan berterima kasih karena telah membantu kami. Tepat pada saat ini, tawa yang menggetarkan surga terdengar dari langit. Bab 1275 D. Adbin Tawa yang menggetarkan surga terdengar saat enam sosok turun dari langit. Mereka secara mengejutkan adalah bos dari sekte pertempuran pemecah surga. Mereka semua sudah berkumpul. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa mereka telah melompat dari atas pilar batu Blut Soverein Cell. Dengan kata lain, selama ini, mereka bersembunyi di sana. Tidak heran tidak ada yang merasakannya. Aura mereka sepenuhnya ditutupi oleh segel darah berdaulat. Bos Bao berdiri di depan, memimpin bos lainnya berdiri di depan kelompok tiga Longchen. Menatap acu tak acu pada para ahli di depannya, dia berkata, Saya Bos Bao. Saya berharap dapat melihat bagaimana Anda membantu kami. Petik 2. Meskipun para bos hanya berada di puncak ranah transformasi jiwa, mereka mengembangkan kanon suci dewa pertempuran. Aura mereka sangat kental, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari ahli bintang kehidupan ini. Perbedaan di antara mereka bisa diibaratkan seperti palu kayu besar dan palu besi kecil. Meskipun palu besi lebih kecil, itu lebih keras. Setidaknya di permukaan, perbedaan kekuatan tempur di antara mereka tidak terlalu besar. Ahli sekte pertempuran pemisahan surga terkenal karena betapa tangguh mereka. Mereka hampir seperti ingin bunuh diri. Berjuang melintasi alam untuk mereka sama sekali tidak aneh. Sebenarnya, begitu kelompok Longchen yang terdiri dari tiga orang telah memasuki Gunung Roh Iblis, Bos Bao dan yang lainnya telah tiba dan menyembunyikan diri di atas pilar batu, diam-diam menunggu mereka kembali. Siapa yang tidak merasa khawatir? Ini adalah Gunung Roh Iblis, salah satu dari tujuh zona bahaya besar. Itu terkenal sebagai tanah kematian. Ketujuh dari mereka telah bersembunyi di pilar batu sepanjang waktu, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah katapun. Mereka sedang tidak ingin berbicara, dan setiap menit berlalu dengan lambat. Kemudian, mereka merasakan para ahli tiba dan diam-diam menutup pintu masuk ke Gunung Roh Iblis, mengejutkan mereka. Tetapi ketika mereka melihat bahwa para ahli berasal dari Ras Kuno dan Menara Pil, mereka merasa nyaman. Orang-orang itu adalah musuh Longchen. Mereka jelas datang setelah menerima berita bahwa Longchen telah terlihat di sini. Mereka paling tahu Longchen, dan bagi mereka datang ke sini berarti mereka merasa Longchen punya kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Dan Longchen benar-benar tidak mengecewakan Dan Seng. Dia benar-benar keluar, tapi pembunuh Blood Kill Hall sangat mengejutkan. Bahkan Dan Seng dan yang lainnya tidak merasakan si pembunuh. Tepat di depan mata semua orang yang menonton, dia berhasil menyelinap masuk dan meluncurkan upaya pembunuhan pada Longchen. Seni penyembunyian Blood Kill Hall benar-benar tak tertandingi. Jika Longchen tidak memiliki indera tajam seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia mungkin sudah lama mati. Setelah gagal dalam penyergapan, pembunuh bayaran itu segera mundur, mengakhiri babak pertama. Sekarang tindakan baru telah dimulai. Kelompok tujuh ahli transformasi jiwa puncak Bos Bau menghadapi tiga belas ahli bintang kehidupan dan lebih dari lima puluh ahli transformasi jiwa. Namun, ekspresi para bos benar-benar tenang. Niat pertempuran melonjak keluar dari mereka. Masing-masing ahli dari Heaven Splitting Battle Sekte suka berperang, dan darah panas mengalir di pembuluh darah mereka. Berdiri di sana, mereka seperti tujuh gunung. Meskipun mereka adalah ahli transformasi jiwa, aura mereka menyebabkan hati para ahli bintang kehidupan berdebar kencang. Ahli Sekte Pertempuran Pemisahan Surga jarang berinteraksi dengan seluruh dunia, dan tidak ada yang ingin memprovokasi orang-orang gila ini. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang tahu tentang kekuatan mereka yang sebenarnya. Hari ini, hanya melihat Bos berdiri di sana, dan Seng dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Mereka bahkan tidak perlu mulai berjuang untuk merasakan kekuatan mereka dengan intuisi ahli mereka. Tidak mengherankan bahwa di zaman kemasan Sekte Pertempuran Membelah Surga, mereka praktis mendominasi Central Plains. Meskipun mereka telah menolak sampai-sampai warisan mereka hampir habis, mereka masih memiliki kekuatan seperti itu. Saat kedua belah pihak saling berhadapan secara diam-diam, suasana menjadi tegang. Pertempuran ahli di tingkat bintang kehidupan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pertimbangkan ini dengan hati-hati, melindungi Long Chen berarti menjadi musuh dunia. Anda akan memprovokasi setiap pembudidaya di bawah langit, dan Sekte Pertempuran Pemecah Surga Anda akan langsung dihancurkan. Saya akan menasihati Anda, kata Dan Seng. Dia sudah tahu bahwa masalah ini tidak akan semudah yang dia pikirkan. Sekte Pertempuran Pemisahan Surga sebenarnya sekuat ini. Awalnya, dia merasa bahwa membawa 13 ahli bintang kehidupan untuk menangkap Long Chen telah berlebihan dan orang-orang akan menertawakannya karenanya. Tetapi sekarang setelah Bos Baudan yang lainnya ada di sini, Dan Seng merasa menyesal karena dia tidak membawa lebih banyak orang untuk menekan mereka dengan jumlah dan kekuasaan. Berhenti kentut, Sekte Pertempuran Pemecah Surga saya tidak menerima ancaman apapun. Siapapun yang ingin menghancurkan Sekte Pertempuran Pemecah Surga saya dapat datang dan mencobanya. Kita akan lihat siapa yang menghancurkan siapa. Bos Bao melambaikan tangannya, memotong kata-kata dan Seng. Dia dengan jijik berkata, Jangan memainkan permainan yang tidak berguna seperti itu dengan saya. Orang-orang dari Sekte Pertempuran Pemecah Surga tidak pernah menerima omong kosong itu. Jika Anda tidak ingin menerimanya, maka bertempurlah. Kita akan lihat hidup siapa yang lebih keras. Selain itu, tidak perlu mencoba trik bodoh itu untuk membuat jarak di antara kita. Long Chen adalah salah satu murid dari Suantian Dao Sekte, tapi dia juga murid dari Heaven Splitting Battlestick. Jika ada yang berani menyentuh rambut murid-murid Sekte Pertempuran Pemecah Surga, seluruh Sekte akan habis-habisan melawan Anda. Petik 2. Kata-kata Bos Bao benar-benar memblokir jalur lain. Tidak ada ruang untuk kompromi sekarang. Entah nyahlah, atau lawan. Baik, karena kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Untuk memblokir saya dari melaksanakan perintah Pil-Fali, tidak perlu lagi Sekte Pertempuran Pemecah Surga Anda ada lagi. Dan Seng menjadi pucat karena marah. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin berkelahi. Para ahli ini hanya dibawa sebagai pajangan kekuatan, tetapi Bos Bao tidak terpesona olehnya. Api meletus dari tubuh Dan Seng. Api itu berwarna emas gelap, bahkan membakar langit dan bumi. Semua ahli transformasi jiwa di sisinya buru-buru melarikan diri. Ini adalah nyala api inti Dan Seng. Bahkan ahli transformasi jiwa tidak dapat menahannya. Pedang api besar terkondensasi di tangannya. Rune berputar di sekitarnya, menyebabkan udara bergetar. Itu menebas ke arah Bos Bao. Serangan ini bisa membakar langit dan merebus laut. Udara dunia menyala, membuat mereka semua merasa hampir mati lemas. Api inti Dan Seng terlalu menakutkan. Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao buru-buru mundur juga. Long Chen melihat sekeliling dan langsung menarik mereka berdua ke pilar batu. Itu pasti tempat teraman. Siapapun yang menyerang mereka juga akan mengalami serangan mereka menyerang pilar batu. Menyerang pilar batu akan memicu serangan balik dari Sovereign Blood Cell, dan itu hanya bunuh diri. Kapan dunia ini mulai membutuhkan pil vali untuk ikut campur? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui ambisi liar Anda? Idiot! Bos Bao mencibir dan menebaskan pedangnya. Dengan suara ledakan, api emas memenuhi langit. Bos Bao dimangsa oleh api emas gelap itu, tetapi penghalang muncul di sekitar tubuhnya, menghalangi api. Dia tidak terluka sedikit pun. Perlindungan dewa pertempuran, bukankah kamu seharusnya sudah kehilangan warisan ini? Dan Seng tidak bisa mempercayai matanya. Apakah menurut Anda masalah sekte pertempuran pemecah surga saya harus dilaporkan ke pil vali Anda? Ejek Bos Bao, pedang besarnya bergetar, dan cahaya merah tiba-tiba keluar darinya. Ledakan, itu seperti gunung berapi yang meledak dari pedang Bos Bao. Semua gunung roh iblis bergetar, dan Dan Seng merasakan ledakan energi yang sangat besar yang membuatnya terbang. Rasakan tendangan saya. Dan Seng baru saja terlempar ke belakang ketika Bos Bao muncul di depannya, mengirimkan tendangan langsung ke wajah Dan Seng. Ini adalah serangan yang sangat memalukan, membuat marah Dan Seng. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Rantai api surga bumi, Dan Seng melambaikan tangannya, dan rantai yang terbuat dari rune api melilit Bos Bao. Rantai ini menyebabkan ruang berputar dengan liar. Itu adalah serangan yang menakutkan, dan terjerat olehnya pasti akan merepotkan Bos Bao. Bos Bao merasakan bahaya besar dari rantai itu. Dia buru-buru menarik kakinya, tidak menyentuh rantai. Dia mengayunkan pedangnya ke arah itu. Huff, knife, mengikat, Dan Seng mencibir. Dengan segel satu tangan, rantai itu tampak hidup, menjadi ular menggeliat yang menghindari tebasan Bos Bao. Tiba-tiba, rantai itu meledak, menjelma menjadi ribuan rantai kecil yang melilit Bos Bao seperti jaring besar. Itu terjadi terlalu tiba-tiba untuk Bos Bao bereaksi. Rantai itu mengikat erat Bos Bao berulang kali sampai dia menjadi kepompong besar. Semua orang kaget. Dalam sekejap, Bos Bao jatuh ke dalam kesulitan. Saatnya kamu mati, De Ad Bin, Dan Seng tersenyum sinis. Masih membentuk segel satu tangan, rantai itu menegang, mencoba menghancurkan Bos Bao. Ledakan, tapi rantai itu baru saja mulai mengencang saat meledak. Rune api ditembakkan, mengungkapkan Bos Bao. Sebuah rune telah muncul di dahi Bos Bao, dan auranya mengguncang kehampaan. Dia tampak seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Menurut mutrik kecil ini cukup untuk membunuhku. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari sekte pertempuran yang membelah surga. Bos Bao mencibir dan menembak ke udara. Pedang besarnya menunjuk ke langit. Dalam sekejap, aura sunyi berkumpul dari segala arah dan menembus awan. Pedang besar muncul di langit dan bumi. Energi itu membekukan dunia karena setiap tetes aura sunyi di tempat ini terhisap hingga kering. Split the Heavens 5. Pedang besar yang membelah langit dan bumi itu menebas Dan Seng dengan kemauan yang mendominasi. Ekspresi Dan Seng tenggelam dan cahaya tajam bersinar di matanya. Dia tidak berani meremehkan kekuatan pedang ini. Huff, jangan berpikir bahwa hanya sekte pertempuran pemecah surga Anda yang memiliki warisan rahasia. Petik 2. Dan Seng dengan cepat membuat segel tangan. Melihat segel tangan itu, murid Long Chen menyusut. Pada saat ini, nyanyian suci memenuhi udara, terdengar seperti gumaman para dewa. Bab 1276 sebuah kitab suci nirvana yang berbeda. Ini adalah, Ayat Suci Nirvana. Hati Long Chen bergetar. Segel tangan nirvana scripture ini benar-benar berbeda dari nirvana scripture yang dia tahu. Dan suara nyanyiannya juga tidak sama. Apakah ini untuk mengatakan bahwa ada bagian lain dari nirvana scripture? Di tanah air timur, dia telah mendengar bahwa kitab suci nirvana menarapil tidak lebih dari bagian darinya. Sekarang setelah dia mendengar kitab nirvana ini, perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Rasanya kitab suci ini sangat familiar. Tapi dia yakin dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saat dia mendengarkan nyanyian ini, pemandangan tertentu muncul di benaknya, namun itu kabur dan tidak jelas, membuatnya tidak mungkin untuk memahaminya. Pertama kali dia mempelajari nirvana scripture, dia langsung menguasainya seolah-olah dia mengetahuinya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia mendengar nirvana scripture baru ini, itu juga terdengar familiar. Tapi dia tidak ingat apapun tentang itu. Sayangnya, segel tangan Dan Seng datang terlalu cepat, dan Long Chen tidak siap untuk ini, jadi dia tidak berhasil menghafal segel tangannya. Pada saat dia bereaksi, energi api sudah mengalir ke Dan Seng. Roh api Saat serangan bos bau jatuh, Dan Seng memanggil raksasa api besar. Api raksasa itu sebanding dengan gunung, dan itu memegang pedang api besar. Ledakan Kedua bilah surgawi itu saling bertabrakan. Api meledak, dan seolah-olah langit akan dibakar. Api menyebar ke segala arah. Beberapa pembudidaya liar di sekitar gunung roh iblis tidak melarikan diri dan menonton dengan penuh semangat, tetapi sebagai hasilnya, nyala api ini langsung mengubahnya menjadi abu tanpa suara. Bahkan ahli transformasi jiwa yang telah melarikan diri kekejauhan hampir tidak bisa memblokir api. Hanya ahli Lifestar yang bisa tetap berdiri di lokasi aslinya. Adapun kelompok tiga Longchen, mereka bersembunyi di belakang bos, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Mereka dengan serius menatap kedua sosok di langit itu. Pada saat ini, bos bau sedang menebas pedangnya terus-menerus, melepaskan sinar besar pedang ki yang menghancurkan kekosongan. Tapi Dan Seng terus membentuk segel tangan dari atas kepala raksasa api itu, mengendalikannya untuk bertahan. Setiap pertukaran bisa menghancurkan gunung dan sungai. Dia adalah seorang alkemis yang sangat kuat dengan kontrol yang sempurna atas api. Raksasa api itu gesit seperti tubuhnya sendiri, dan itu tidak lamban sedikitpun. Tampilan kekuatan ini mengejutkan para ahli bintang kehidupan lainnya. Mereka jarang melihat alkemis bertarung, dan meskipun mereka telah mendengar bahwa selain ahli elemen air, hanya sedikit yang bisa melawan mereka, mereka tidak pernah menyaksikannya secara pribadi. Hanya dengan memanggil api inti mereka, seorang alkemis bisa membuatnya sehingga orang lain bahkan tidak bisa mendekati mereka tanpa dibakar. Bagaimana Anda bisa melawan mereka? Di saat yang sama, mereka terkejut dengan kekuatan Bos Bao. Harus diketahui bahwa basis budidaya Bos Bao masih di puncak transformasi jiwa. Baginya untuk bisa bertarung secara merata melawan Dan Seng yang kuat juga mengejutkan. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Dan Seng lebih unggul dari ahli bintang kehidupan lainnya di sini. Tapi Bos Bao sama kuatnya. Semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Master Menara telah mengambil tindakan, jadi kita harus pergi. Kami akan menangkap bocah kecil Long Chen itu. Jika ada yang berani menghentikan pil vali dari menegakkan hukum, mereka juga bisa dieksekusi. Teriak Mas Singkong dari sekte sihir yang menekan surga. Pertama, dia memberi sekte pertempuran pemisahan surga nama buruk dari mereka yang memblokir keadilan, dan kemudian dia melambaikan spanduk pil vali. Itu akan memberi mereka alasan untuk menyerang. Bahkan jika semua orang dari Heaven Splitting Battle Sekte terbunuh, pil vali pasti akan berdiri di pihak mereka. Mas Singkong mengizinkan semua orang berhenti merasa was-was tentang menyerang. Adapun Mas Singkong sendiri, dia mengeluarkan tongkat sihir dan melambaikannya. Delapan tombak terbang emas muncul di sekelilingnya dan ditembakkan ke arah para bos. Mas Singkong benar-benar jahat. Dia tidak berani menyerang ke depan, jadi dia menyerang dari kerumunan sebagai gantinya. Sekarang ahli bintang kehidupan lainnya tidak punya pilihan selain menyerang, atau semuanya akan terlalu jelas bahwa mereka tidak membantu dan hanya datang untuk menonton kesenangan. Serangan Mas Singkong membuka prolog dari pertempuran besar lainnya. Semua ahli bintang kehidupan memanggil domain mereka dan menyerang. Domain ahli Lifestar sangatlah kuat. Selain mampu menekan orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah dari mereka, mereka akan dapat merasakan serangan diam-diam di dalamnya. Sebenarnya, itu adalah penggunaan terbesar dari domain tersebut, karena mampu merasakan segala sesuatu di sekitar mereka sangat penting. Adapun bagaimana Mas Singkong masih ditampar oleh Long Chen meski memiliki domainnya sendiri, itu hanya kecerobohannya sendiri. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki keterampilan tempur jarak dekat. Bos ketujuh mendengus dan menebas pedangnya, menghancurkan delapan tombak emas. Serangan Mas Singkong tidak lebih dari sebuah pukulan telak. Dia hanya melakukannya untuk memulai pertempuran. Jika kamu ingin mati, datanglah. Bos ketujuh menyerang. Dia seperti harimau yang menuruni gunung, matanya tajam dan sedingin es seperti elang. Orang pertama yang dia tuju adalah seorang ahli Raskuno. Tombak emas ahli itu mengeluarkan gelombang cahaya saat menusuk ke arah bos ketujuh. Ledakan. Pedang bos ketujuh menebas tombak ahli Raskuno. Bunga api terbang dan telinga semua orang bergetar karena suaranya. Ini adalah pertukaran tanpa keahlian apapun. Itu adalah kompetisi yang murni kekuasaan. Dan hasilnya adalah ahli Raskuno yang sangat percaya diri dengan kekuatannya dikirim terbang. Dia terkejut dan buru-buru menstabilkan dirinya. Dia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Bos ketujuh tidak mundur setelah serangan pertamanya. Sebaliknya, pedang besarnya menebas pinggang lawannya. Gerakannya secepat kilat, dan dia menyerang pada sudut yang paling sulit untuk diblokir atau dihindari. Long Chen bersorak di dalam. Bos ketujuh benar-benar memiliki beberapa kahlian. Meskipun serangan pertamanya tampak seperti serangan berkekuatan penuh, dia sebenarnya menahan diri. Jika keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka seharusnya diledakkan kembali. Tapi bos ketujuh telah menggunakan sedikit energi lembut untuk melindungi pertukaran, membiarkan dirinya maju tanpa mundur. Hanya bisa mencapai hal seperti itu menunjukkan bahwa kekuatan bos ketujuh adalah tingkat yang lebih tinggi daripada ahli ras bintang kehidupan kuno ini. Bos ketujuh sudah mengirimkan serangan kedua tepat ketika ahli ras kuno menstabilkan dirinya dan bersiap untuk menyerang lagi. Serangan ini bisa dengan mudah merenggut nyawanya. Melihat ini, ahli ras kuno lainnya datang membantu, memblokir serangan dengan pedangnya. Percikan terbang, dan kedua sisi terlempar kembali. Pakar ras kuno pertama pucat. Sekarang ada luka di pinggangnya yang berdarah. Jika sekutunya tidak memblokir serangan itu untuknya, dia akan dipotong menjadi dua. Tetapi meskipun seseorang dengan tergesa-gesa datang membantunya, bos ketujuh telah dipersiapkan dari awal untuk serangan habis-habisan, sementara bala bantuannya datang dengan tergesa-gesa. Keduanya terlempar kembali. Dalam sekejap pertama, bos ketujuh hampir membunuh seorang ahli ras kuno. Melihat ini membuat darah Baobuping dan Chang Hao mendidih. Beginilah seharusnya seorang ahli sejati. Inilah yang dimaksud dengan mendominasi. Serang bersama untuk membunuh orang gila yang keras kepala ini. Teriak Mas Singkong. Dia terus-menerus melambaikan tongkatnya, memanggil panah es yang meluncur ke arah bos lainnya. Panah es ini memiliki rune di ujungnya yang membuatnya sangat tajam. Mereka akan dengan mudah merobek baju besi. Semuanya hati-hati. Si cabul yang memakai baju itu menggunakan gerakan jahat. Panah es ini memiliki kekuatan ledakan. Teriak Longchen saat dia melihat kebenaran dari anak panah itu. Tepat saat dia meneriakan peringatannya, panah es itu mulai meledak saat mereka mendarat. Panah es yang meledak berubah menjadi jarum tajam yang sekali lagi melesat ke arah bos. Trik yang tidak penting. Bos ketiga mencibir dan tiba-tiba menikam pedangnya ke tanah. Suara ledakan yang kuat mengguncang langit. Gelombang besar bumi mengamuk di udara, dan jarum es terbang itu segera terlempar. Sekarang para ahli bintang kehidupan yang lengah saat jarum es meledak ke arah mereka. Harus diketahui bahwa jarum es ini pasti akan melukai ahli Lifestar jika dipukul. Meskipun tidak fatal, itu akan menyakitkan. Akibatnya, saat mereka menghindari jarum es, para bos menyerang. Para ahli bintang kehidupan itu untuk sementara panik. Ada satu yang hampir dibunuh oleh bos keempat. Adegan itu segera menjadi kacau. Hanya ada seribu mil ruang terbuka di sekitar gunung roh iblis, terlalu kecil untuk pertempuran skala ini. Jadi, mereka semua terbang ke udara untuk bertarung. Bos kedua, kamu tidak perlu melindungi kami. Bantu bos lainnya. Dan Seng tidak membawa orang yang tidak berguna kali ini. Mereka semua adalah lawan yang kuat, kata Longchen. Saat ini, hanya bos kedua yang tersisa di samping mereka sebagai perlindungan. Bos kepala bertarung dengan Dan Seng, sedangkan bos ketiga hingga ketujuh melawan 12 ahli bintang kehidupan. Itu terlalu membebani mereka. Ahli bintang kehidupan ini bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah lawan yang tangguh, benar-benar berbeda dari para idiot yang telah memprovokasi sekte pertempuran pemecah surga saat itu. Bos kedua juga bisa mengatakan bahwa mereka telah bersiap. Mereka berlima sekarang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Apakah kamu akan baik-baik saja? Tanya bos kedua dengan serius. Jika dia pergi, ahli transformasi jiwa akan menyerang mereka. Jangan khawatir tentang itu. Memainkan idiot ini sampai mati semudah membalikkan tangan. Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri. Baiklah, hati-hatilah. Bos kedua mengangguk. Dia mempercayai Long Chen. Mengambil pedang di punggungnya, bos kedua terbang ke udara, langsung memasuki pertempuran yang intens. Dia baru saja pergi ketika para ahli transformasi jiwa itu memandang Long Chen seperti serigala yang menatap seekor domba. Bab 1277 apa yang disebut arogansi? Apa yang kamu lihat padaku? Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan membunuh kalian semua dengan satu tamparan? Mendengus Long Chen dengan jijik saat melihat ahli transformasi jiwa meremehkannya. Brat, kamu cukup kurang ajar. Bahkan saat ini, anda berani menjadi begitu sombong, kata seorang ahli transformasi jiwa ras kuno sinis. Dalam pandangan mereka, Long Chen menempatkan front yang kuat untuk dirinya sendiri. Itu sangat menggelikan. Apakah kamu pernah bertanya tentang aku? Kapan saya tidak pernah sombong? Apakah menurut anda beberapa kumbang kotoran seperti anda dapat mengintimidasi saya? Aku tidak berusaha membual, tapi aku terlalu malas untuk membunuh orang lemah sepertimu. Dan surga berkata bahwa membunuh orang itu tidak bermoral, jadi aku juga tidak ingin membunuhmu. Akan lebih baik jika anda bunuh diri untuk menyelamatkan saya. Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menatap hidungnya pada ahli transformasi jiwa yang menatapnya seperti harimau yang menatap mangsanya. Bahkan Bao Bu Ping dan Chang Hao pun kaget. Ini terlalu sombong, bukan? Dari mana kepercayaan Long Chen berasal? Dia benar-benar memanggil sekelompok ahli transformasi jiwa untuk bunuh diri. Itu gila. Mati kamu bocah. Salah satu ahli transformasi jiwa menara pil tidak tahan lagi dan melambaikan tangannya. Seekor harimau api mengembun di udara dan meraung ke arah Long Chen. Macan api itu bukanlah makhluk hidup tapi serangan seni magis. Itu seluruhnya terdiri dari rune api, dan itu sangat kuat. Sebagai seni magis yang bisa meniru makhluk hidup dan dikendalikan, itu bahkan lebih fleksibel daripada seni magis biasa. Bodoh! Aku nenek moyang dari bermain api. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan trik kecilmu bisa dipatahkan hanya dengan kentut dariku? Long Chen dengan jijik memandangi harimau itu, tampaknya tidak memiliki niat sedikitpun untuk memblokir. Aku tidak percaya kamu. Kemarahan ahli menara pil melonjak. Dia tampak berusia lima puluhan, tetapi sebenarnya dia berusia beberapa abad. Mendengar Long Chen menyebut dirinya sebagai leluhurnya membuatnya segera mengirim harimau api untuk menyerang dengan cakarnya. Ahli menara pil ini memiliki kendali. Dia tidak sepenuhnya gila. Dia tahu dia harus meninggalkan Long Chen hidup-hidup, atau dia akan meluncurkan harimau itu ke arah mereka dan membuatnya meledak, membunuh mereka bertiga. Kamu tidak percaya padaku, lalu aku akan menunjukkannya padamu. Petik 2. Long Chen tiba-tiba berbalik dan membengkokkan pinggangnya. Postur itu seperti dia mencoba mengeluarkan gas beracun dari pantatnya. Tapi kebetulan gerakannya ini akhirnya memungkinkan dia menghindari cakar harimau. Dengan cakar yang meleset dari sasaran, itu terus berlanjut sampai mendarat di pilar batu tepat di belakang Long Chen. Pakar dari menara pil itu segera memutih, teror memenuhi matanya. Dia menjerit kaget. Tidak. Bas. Krune pilar batu menyala, dan cahaya berwarna darah meniup api harimau, terus menuju ahli itu. Ahli transformasi jiwa itu bahkan tidak bergerak. Dia langsung terkena cahaya dan meledak menjadi kabut berdarah. Bukan karena dia tidak ingin bergerak, tetapi dia telah dikurung oleh semacam energi misterius dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya itu membunuhnya. Tidak hanya menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi juga menghapus Yuan spiritnya. Sekarang kalian semua harus puas. Baru sekarang Long Chen perlahan berbalik, membuatnya tampak seperti dia benar-benar baru saja mengeluarkan kentut untuk membunuh ahli transformasi jiwa itu. Semua orang menatap dengan bodoh. Bahkan bos yang bertarung pun memiliki ekspresi aneh. Long Chen benar-benar tidak berjalan di jalur biasa. Bahkan hanya dengan satu kentut, dia menipu transformasi jiwa menjadi sekarat. Dia jahat. Sebelum ini, bos kedua masih gelisah dan takut pada mereka, jadi dia belum bisa bertarung dengan bebas. Dengan begitu, dia masih bisa menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, dia benar-benar merasa nyaman. Bocah itu jahat, dan mengkhawatirkannya tidak perlu. Sebaliknya, dia harus khawatir dengan ahli transformasi jiwa ini. Bertemu Long Chen adalah nasib buruk mereka. Bao Bu Ping dan Chang Hao sangat senang. Ada jimat pelindung yang menakutkan tepat di belakang mereka, tetapi mereka tidak memikirkannya. Jika salah satu dari ahli transformasi jiwa ini mencoba mendekati mereka, mereka akan mendekati pilar batu, dan kemudian mereka tidak akan berani melepaskan kekuatan penuh mereka. Jika mereka menyentuh pilar batu, mereka akan mati. Long Chen, istirahatlah. Saya juga ingin sedikit menonjol. Melihat Long Chen telah menunjukkan divine power seperti itu, Bao Bu Ping buru-buru menariknya kembali dan berjalan ke depan. Bao Bu Ping menjulurkan dadanya dan dengan angku mengutuk, dasar anak nakal, ayahmu ada di sini. Cepat dan kirimkan dirimu ke kematianmu. Kentut Long Chen hanya berhasil membunuh salah satu dari kalian, tidak ada apa-apa. Selama aku mencoba sedikit, salah satu kentutku bisa membunuh kalian semua sekaligus. Anak-anak nakal, ayahmu akan memberimu gambaran tentang apa artinya mengguncang langit dengan satu kentut. Petik 2. Menyaksikan Bao Bu Ping mengacau seperti ini, Long Chen tidak bisa berkata-kata. Apakah dia benar-benar mengira mereka tidak punya otak dan akan jatuh untuk trik yang sama dua kali? Junior, kamu sedang mendekati kematian. Salah satu ahli ras kuno tidak tahan dan menyerang ke depan dengan marah. Pada saat ini, bokong Bao Bu Ping terangkat tinggi ke udara, jadi wajar saja si ahli balapan kuno segera menendang pantatnya. Bodoh, dalam hal menendang pantat, kamu tidak mungkin bisa menandingi bos selama keluargaku. Bao Bu Ping mencibir dan tiba-tiba lengannya keluar dari bawah selangkangannya. Menggunakan postur yang sangat aneh ini, dia menangkap pergelangan kaki orang itu. Bao Bu Ping telah ditendang pantatnya sejak usia muda. Dia ahli dalam 36 postur pertahanan yang berbeda dan 72 cara untuk menghindar. Selain itu, dia memiliki lebih dari 100 teknik untuk menyerang balik. Ini semua adalah hasil dari pelatihan dengan para bos. Adapun ahli transformasi jiwa itu, kapan dia akan pernah menemukan teknik aneh seperti itu. Dia langsung tertangkap. Terkejut, dia baru saja akan mulai merontah. Pergi. Bao Bu Ping mengayunkan tangannya, dan meminjam kekuatan tendangan orang itu, dia melemparkannya ke pilar batu di belakangnya. Ahli transformasi jiwa secara naluriah mengedarkan yuan spiritualnya untuk membentuk penghalang pertahanan di sekitarnya. Jangan. Ahli transformasi jiwa lainnya mengeluarkan peringatan yang mengejutkan. Jika dia tidak mengedarkan yuan spiritualnya, menyentuh pilar batu tidak akan berbahaya. Tetapi dengan yuan spiritual yang beredar di sekelilingnya, menabrak pilar batu akan dianggap sebagai serangan. Sayangnya, sudah terlambat. Ahli transformasi jiwa itu menabrak pilar batu, dan rune pilar itu sekali lagi menyala. Ahli transformasi jiwa itu meledak seperti dia terbuat dari tahu. Bahkan yuan spiritnya terbunuh. Seorang ahli transformasi jiwa kedua telah meninggal hanya dalam beberapa nafas. Adapun kelompok tiga Longchen, para ahli ini bahkan tidak berhasil merusak salah satu rambut mereka. Longchen menatap segel darah Soverein, tenggelam dalam pikirannya. Ketika kedua ahli transformasi jiwa itu terbunuh, dia telah menghentikan manik kekacauan utama dari menyerap energi dao surgawi mereka. Ketika dia dengan hati-hati merasakannya, dia menemukan bahwa dua energi dao surgawi ahli transformasi jiwa yang jatuh benar-benar diserap oleh segel darah berdaulat. Apakah ini berarti segel darah berdaulat masih memiliki rahasia yang lebih aneh? Saat ini, bau buping menatap kosong ke kaki yang tersisa di tangannya. Seorang ahli transformasi jiwa telah dibunuh olehnya. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Uh, itu terjadi terlalu cepat. Siapa di antara Anda yang ingin membantu saya agar saya dapat mengalaminya lagi? Saya ingin benar-benar mengalaminya. Bau buping melemparkan kaki ke tanah dan menoleh ke ahli transformasi jiwa yang jauh dan terkejut. Hei, jangan terlalu kejam. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, seharusnya giliranku sekarang. Chang Hao menolak untuk mengizinkan ini. Yang pertama adalah Longchen, dan yang kedua adalah Bau buping. Jadi yang ketiga seharusnya dia. Ah, baiklah kalau begitu. Nah, angkat pantatmu. Ya, begitu saja. Tunggu, sedikit lebih tinggi. Ya, itu sudut yang benar. Ya, jika Anda berdiri seperti ini, mereka akan segera datang dan menendang Anda. Bau buping mulai membantu Chang Hao dan menyesuaikan sudutnya seperti seorang tuan tua, membantunya mengangkat pantatnya tinggi-tinggi ke arah ahli transformasi jiwa. Hei, kenapa kamu tidak datang? Mengangkat pantatku seperti ini sangat melelahkan. Percepat, setelah menunggu beberapa saat, melihat tidak ada yang datang, Chang Hao meneriaki mereka. Wajah ahli transformasi jiwa sama gelapnya dengan dasar pot. Niat membunuh meledak keluar dari mata mereka, dan gigi mereka terkatuk begitu keras hingga hampir hancur. Jika bukan karena pilar batu, mereka akan memusnahkan mereka bertiga dengan satu serangan. Ketiga orang ini terlalu penuh kebencian. Mereka belum pernah bertemu orang yang sebenci mereka. Longchen tanpa ekspresi menyaksikan keduanya melakukan pertunjukan. Pada awalnya, dia berpikir bahwa mereka hanya dengan sengaja membuat marah para ahli transformasi jiwa. Tapi sekarang, melihat ekspresi serius mereka, dia merasa telah melebih-lebihkan kepala mereka. Sebenarnya, mereka serius. Kecerdasan semacam ini adalah sesuatu yang Longchen tidak punya pilihan selain bersujud dengan kekaguman. Lebih jauh, menjadi serius membuat provokasi mereka 10 kali lebih efektif daripada seseorang yang berpura-pura. Para ahli transformasi jiwa itu sangat marah sehingga mata mereka berubah menjadi hijau. Longchen bahkan melihat beberapa ahli ras kuno dengan rambut berdiri seperti mereka akan meledak. Dia mendesah dalam. Hidup itu seperti drama yang membutuhkan akting. Tapi tidak peduli seberapa realistis aktingmu, itu tetap saja palsu. Ketika keduanya bertindak serius, mereka pasti bisa membuat orang marah sampai mati. Kemampuan semacam ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa dia pelajari seumur hidupnya. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, salah satu ahli ras kuno menembak seperti singa yang marah, mengirimkan pukulan ke Chang Hao. Bisa dikatakan bahwa dia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Setidaknya, dia mengirimkan pukulan, bukan tendangan. Ledakan. Chang Hao tiba-tiba mengangkat kaki, menendang tinjunya. Namun, bahkan tanpa menggunakan auranya, pukulan ahli transformasi jiwa itu sangat kuat, dan itu membuat Chang Hao mundur beberapa langkah. Aku akan menghancurkan kalian anak nakal, ahli ras kuno mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Oh, di tengah aumannya, wajahnya tiba-tiba ditampar. Kekuatan besar di balik tamparan itu menyebabkan separuh wajahnya mengubur dan darahnya beterbangan. Long Chen akhirnya mengambil tindakan. Tamparan ini membuat sang ahli terbang, dan arah yang dia kirimkan dengan sempurna menuju Bao Buping. Haha, makanannya sudah datang. Bao Buping tertawa dan menebaskan pedangnya ke bawah. Of. Darah memercik saat kepala ahli transformasi jiwa itu meledak di bawah pedang Bao Buping. Bab 1278 kami pasti akan kembali. Darah memercik saat ahli transformasi jiwa lainnya dibunuh karena kecerobohannya sendiri. Tiga ahli transformasi jiwa telah meninggal. Meskipun ini tidak bisa dihitung sebagai masalah yang mengguncang surga, itu juga tidak signifikan. Tapi di sini, kematian para ahli ini bahkan tidak bisa menimbulkan riak. Untuk tiga ahli transformasi jiwa yang kuat untuk mati di sini karena kecerobohan mereka benar-benar di luar kepercayaan. Dan kematian mereka sangat menyedihkan. Mereka ditebas oleh tiga bocah hanya di ranah Foundation Forging. Kematian seperti itu terlalu menjengkelkan. Pada saat ini, ahli transformasi jiwa lainnya juga maju, tetapi mereka semua bertindak hati-hati. Mereka tidak menggunakan seni magis apapun. Yang berani mereka lakukan hanyalah menggunakan kekuatan fisik dan senjata mereka. Salah satu ahli raskuno mengatukkan giginya dan menyerang Longchen, menebas pedangnya. Bersaing dalam kekuasaan, Longchen mencibir ke dalam. Dia juga menebas pedangnya, bentrok dengan pedang ahli raskuno. Ahli raskuno benar-benar terlempar ke belakang dan menabrak ahli raskuno lainnya di belakangnya. Keduanya jatuh kembali ke kejauhan. Ketika sampai pada kekuatan fisik murni, setelah menjalani pembaptisan kolam surga bumi surgawi, kekuatan Longchen telah mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri takuti. Mungkin jika ahli transformasi jiwa menggunakan kekuatan penuh mereka, Longchen masih akan kesulitan menanganinya, tetapi dia tidak takut pada salah satu dari mereka saat bersaing dalam kekuatan murni. Dia baru saja meledakkan salah satunya ketika ahli lain menikamnya. Itu adalah seorang penatua yang mengenakan jubah jalan benar. Dia sangat cepat dan menyerang dari sudut licik yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam menggunakan pedang. Dia menikam pedangnya tepat di tulang rusuk Longchen. Tapi yang mengejutkan tetua itu adalah ketika pedangnya menghantam Longchen, itu seperti menusuk kulit naga. Ujung pedangnya menembus tiga inci sebelum dia tidak bisa lagi menggerakkannya. Hati-hati. Seseorang memberinya peringatan, tapi sudah terlambat. Longchen dengan sengaja mengambil serangannya hanya untuk mendaratkan miliknya. Awalnya, ahli transformasi jiwa ini benar-benar yakin bahwa setelah pedangnya menusuk ke Longchen, Yuan spiritualnya yang besar akan langsung menyegel semua meridian Longchen, memungkinkan dia untuk dengan mudah menangkapnya hidup-hidup. Itulah mengapa dia benar-benar mengabaikan pedang Longchen saat menyerang Longchen. Sebaliknya, dia sangat meremehkan tindakan Longchen. Tetapi dengan pedangnya di tubuh Longchen, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia mulai mengedarkan Yuan spiritualnya. Dia menemukan bahwa Yuan spiritual yang dia tuangkan ke tubuh Longchen sepertinya langsung diserap. Berdasarkan perbedaan dalam alam kultivasi, kapasitas Yuan spiritual seorang kultivator penempaan yayasan dapat disamakan dengan cangkir, sedangkan kapasitas Yuan spiritual seorang kultivator transformasi jiwa akan seperti tangki air. Tetapi ahli transformasi jiwa ini merasakan Yuan spiritualnya mengalir ke tubuh Longchen seperti arus yang mengalir ke laut. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Bagaimana dia bisa menyegel titik akupuntur Longchen seperti ini? Saat dia dipenuhi dengan keterkejutan, Longchen tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Pedangnya menebas pinggang lawannya, memotongnya menjadi dua. Ahli transformasi jiwa ini memiliki tubuh fisik yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa memblokir kekuatan di pedang Longchen dan akan langsung meledak. Meskipun dipotong menjadi dua, ahli transformasi jiwa itu tidak panik. Tubuh bagian atasnya terbang ke udara dan membentuk segel tangan. Dia menggunakan energi Dao Surgawi untuk menghubungkan kembali tubuhnya. Tapi pada saat ini, pedang menghantam bagian belakang kepalanya, menyebabkannya meledak. Bao Buping mencibir, berhentilah membuang-buang waktu kita. Mati saja. Petik 2 Bahkan dalam pertempuran sengit ini, Bao Buping berhasil memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil nyawa seorang ahli transformasi jiwa. Dengan kepalanya hilang, sosok tembus pandang muncul dari tubuhnya. Itu adalah Yuan spiritnya. Ini adalah titik kuat dari ranah transformasi jiwa. Di alam ini, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, Yuan spirit mereka dapat bertahan hidup dengan sendirinya, memberi mereka kesempatan untuk merebut tubuh orang lain dan dilahirkan kembali. Namun, Yuan spirit baru saja terbang ketika tangan api menangkapnya dan menghisapnya ke dalam botol. Ini bagus untuk Cloud, tidak bisa disiasiakan, kata Long Chen sambil tertawa. Dia langsung menyingkirkan Yuan spirit ahli transformasi jiwa itu. The Soul Devouring Fallet Flame sangat efektif melawan jiwa, sehingga Yuan spirit ahli transformasi jiwa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum disingkirkan. Ahli transformasi jiwa bisa memadatkan Yuan spirit, tetapi tidak semua orang memiliki Yuan spirit yang kuat. Misalnya, roh Yuan Raskuno biasanya sangat lemah. Terkadang, serangan bahkan tidak perlu mengandung aspek spiritual untuk menghancurkan Yuan spirit mereka. Jadi Raskuno mengalami masa-masa sulit dalam hal aspek ini. Rengsek, kamu bilang kamu bukan penjaga surga, tapi kamu mengumpulkan Yuan spirit orang-orang. Anda bahkan lebih jahat dari jalan yang rusak. Raung seorang ahli yang saleh. Pedang Long Chen menari, memblokir serangan tiga ahli transformasi jiwa. Dia mencibir, jadi bagaimana jika saya mengumpulkan Yuan spirit Anda? Apakah Anda tidak mencoba menangkap saya dengan cara yang sama? Seberapa banyak omong kosong di kepalamu? Petik 2. Prinsip Long Chen sederhana, siapapun yang menyerangnya atau mencoba untuk mengambil nyawanya harus bersiap untuk dibunuh olehnya. Dia tidak merasa bersalah tentang ini. Setelah ahli transformasi jiwa terus-menerus terbunuh, yang tersisa semua menyadari bahayanya. Ketiga orang ini terlalu kuat, dan mereka pasti tidak bisa memperlakukan mereka sebagai ahli penempaan fondation biasa. Itu terutama benar sekarang ketika mereka tidak berani menggunakan seni magis atau gerakan besar apapun. Mengandalkan murni pada tubuh fisik mereka, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kelompok 3 Chen Long tampak seperti magical beast dalam bentuk manusia. Bahkan ahli ras kuno tidak dapat menandingi mereka dalam kekuatan fisik. Adapun kelompok 3 Long Chen, mereka terbiasa dengan pertempuran semacam ini. Chang Hao dan Bao Bu Ping berhasil membunuh dua ahli transformasi jiwa juga. Dengan niat pertempuran mereka melonjak, mereka baru saja akan melepaskan aura mereka ketika Long Chen mengirimi mereka peringatan untuk tidak membuat mereka tercengang. Meskipun mereka tidak mengerti, mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen, jadi mereka terus bertarung dengan cara ini. Tak perlu dikatakan bahwa mereka bertiga benar-benar memiliki tubuh fisik yang menakutkan. Itu terutama berlaku untuk Long Chen. Hanya dalam waktu beberapa nafas, dia membunuh empat ahli transformasi jiwa. Sebagai gantinya, dia akhirnya berlumuran darah. Tunggu, kenapa kita bertarung seperti ini? Kami akan baik-baik saja selama kami tidak menggunakan seni magis apapun. Mengapa repot-repot menekan aura kita? Tepat ketika ahli transformasi jiwa ke-13 terbunuh, salah satu dari mereka menjerit kaget. Yang lain baru sekarang menyadari bahwa dia benar. Selama mereka tidak menyentuh pilar batu, mereka akan baik-baik saja. Mengapa mereka harus menekan aura mereka? Sebenarnya, mereka baru saja ditakuti oleh Sovereign Bloodshell, dan juga marah sampai-sampai mereka menjadi pusing oleh kelompok tiga orang Long Chen. Baru sekarang mereka menyadari kebenarannya. Orang-orang yang telah meninggal mungkin akan dipenuhi dengan penyesalan jika mereka mengetahui hal ini. Bao Bu Ping dan Chang Hao sekarang mengerti mengapa Long Chen tidak membiarkan mereka melepaskan aura mereka. Itu untuk tidak mengingatkan orang-orang bodoh ini. Sial, dasar anak nakal licik. Salah satu ahli ras kuno meraum dengan marah. Krune Dao surgawinya muncul di belakangnya, dan tekanan berat turun pada kelompok tiga Chen Long. Dia sebenarnya adalah peringkat tujuh celestial. Mengikutinya, ahli ras kuno lainnya juga melepaskan aura mereka, memanggil teriakan dewa surgawi mereka. Kekuatan tempur mereka dengan cepat meningkat. Bao Bu Ping dan Chang Hao juga melepaskan aura mereka. Tekanan peringkat delapan celestials ditembakkan. Namun, basis kultivasi mereka terlalu rendah untuk menekan energi Dao surgawi musuh mereka. Penempaan pondasi, inti giyok, transformasi jiwa. Ada dua alam utama di antara mereka. Selanjutnya, mereka dikepung. Mereka segera kehilangan kemampuan untuk bertarung secara merata melawan kelompok ahli transformasi jiwa. Melihat bahwa ahli transformasi jiwa akhirnya melihat kebenaran, Long Chen punya firasat buruk. Setelah hanya beberapa pertukaran, dia tahu mereka tidak bisa terus bertarung. Dengan kekuatan mereka saat ini, mungkin satu lawan satu, mereka akan mampu melawan ahli transformasi jiwa, tetapi dengan ini banyak dari mereka melepaskan aura mereka, meskipun mereka tidak berani menggunakan seni magis atau gerakan besar apapun, Long Kelompok Chen yang terdiri dari tiga orang tidak mampu menanganinya. Hanya perlu beberapa detik lagi sebelum mereka tidak akan dipukuli menjadi anjing mati. Kalahkan itu, Long Chen dengan keras menebas pedangnya, menggunakan kekuatan penuhnya. Para ahli transformasi jiwa di sekitarnya dipaksa mundur. Setelah itu, Long Chen meraih bau buping dan Chang Hao yang sudah terengah-engah dan melarikan diri ke pintu masuk gunung roh iblis, langsung menghilang. Para ahli transformasi jiwa segera tercengang. Mereka berdiri di sana seperti patung kayu. Dari sisi lain dari segel darah berdaulat, mereka mendengar teriakan Long Chen. Kami pasti akan kembali. Apa? Ahli transformasi jiwa berdiri di sana, tercengang. Salah satu dari mereka berharap dia memiliki kekuatan untuk berkata, apa yang baru saja terjadi. Lebih dari 50 ahli transformasi jiwa telah bersama-sama menyerang tiga murid Fondation Forging. Ada dua perbedaan besar yang nyata. Tapi tiga belas dari mereka telah dibunuh, dan kemudian ketiganya menepuk pantat mereka dan pergi. Itu membuat para ahli transformasi jiwa ini tercengang dan marah. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa seperti akan meledak. Masing-masing dari mereka menatap ke pintu masuk dengan keras, seolah menunggu mereka bertiga keluar. Long Chen? Itu luar biasa. Mengapa kita tidak memikirkan ini? Bau Bu Ping dan Chang Hao bersujud ke arah Long Chen dengan kagum setelah ditarik ke saluran tersebut. Saluran ini hanya memungkinkan orang-orang di ranah inti giyok dan di bawahnya untuk masuk. Ahli transformasi jiwa itu tidak bisa mengikuti mereka. Haruskah kita kembali sekarang? Tanya Bau Bu Ping begitu mereka masuk. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mungkin kamu tidak merasakannya, tapi formasi yang dibentuk oleh makhluk-makhluk itu membuat orang sulit untuk kembali begitu mereka masuk. Kecuali kita keluar dari formasi dan kembali masuk, formasi tidak akan membiarkan kita menemukan jalan keluar. Ayo pergi ke sana. Petik 2 Pertama kali mereka masuk, Long Chen sudah memperhatikan sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Sekarang perasaan itu semakin jelas. Ini seperti kandang yang hanya memungkinkan ikan masuk tetapi tidak keluar. Begitu mereka masuk, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka mengatur formasi seperti ini, dengan indranya dari seni tubuh hegemon bintang 9, dia bisa menebak beberapa aturan umum. Kita harus kembali ke sana. Ekspresi Bau Bu Ping dan Chang Hao berubah. Terlepas dari seberapa besar nyali mereka, memikirkan makhluk-makhluk menakutkan itu masih membuat rambut mereka berdiri tegak. Ini benar-benar situasi di mana serigala di belakang dan harimau di depan. Jika mereka memilih, mereka lebih suka menghadapi ahli transformasi jiwa itu. Setidaknya, akan ada kesempatan untuk bertahan hidup, dan mereka bisa menjatuhkan beberapa dari mereka dalam kematian. Tetapi untuk makhluk yang lebih kuat dari dunia ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Pergi mengirim diri mereka ke kematian. Jangan khawatir tentang itu. Makhluk tingkat tinggi itu tidak akan terus menonton selamanya. Long Chen memimpin mereka dengan hati-hati ke sana. Seperti yang diharapkan, jarak untuk mencapai tempat ini sangat pendek. Tidak lama kemudian mereka keluar dari kabut hitam. Visi mereka menjadi cerah. Mereka baru saja keluar dari formasi ketika mereka melihat sekelompok makhluk berlarian ke sana kemari, sibuk dengan pekerjaan. Melihat mereka bertiga, puluhan ribu makhluk itu terkejut. Ah, aku senang melihat kalian semua masih baik-baik saja setelah sekian lama berpisah. Kami kembali hanya untuk melihatmu. Long Chen mengangkat tangannya ke arah makhluk itu seperti sedang menyapa teman lama. Bab 1279 Batuk Darah Karena Kemarahan Senyum Long Chen sangat intim dan polos. Itu tampak seperti senyum naif seorang bocah tetangga. Senyuman yang hangat. Tetapi di mata makhluk-makhluk ini, senyuman itu bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Itu karena saat Long Chen tersenyum dan melambai, tangan kanannya terangkat ke udara, dan sebuah bola besar telah lama tumbuh dengan cepat di atasnya. Ketika kelompok Long Chen yang terdiri dari tiga orang telah melarikan diri saat itu dan salah satu ahli yang kuat di dunia ini mengejar mereka, ahli itu telah dimusnahkan oleh segel darah berdaulat. Hal itu membuat takut para ahli kuat lainnya, dan mereka semua mundur, hanya menyisakan beberapa makhluk tingkat rendah untuk membersihkan medan perang. Sebelumnya, Chang Hao telah membuat bukaan dalam formasi di sini, dan kemudian Long Chen telah meluncurkan Starfall, memperbesar kerusakan hingga formasi tersebut bahkan kehilangan mekanisme perbaikan dirinya. Memperbaiki formasi sebesar itu mengharuskan mereka untuk membersihkan medan perang terlebih dahulu. Banyak dari makhluk ini telah dibunuh, dan mayat mereka perlu disingkirkan. Itulah mengapa sekarang hanya ada makhluk tingkat rendah ini. Bahkan yang terkuat dari mereka hanya memiliki aura dari ranah Foundation Forging. Bahkan tidak ada satupun makhluk bersayap perak. Melihat Long Chen tiba, makhluk-makhluk itu semua melompat ketakutan. Melihat bola besar di tangannya, merasakan dunia bergetar saat kitab Nirvana diaktifkan, mereka berbalik dan melarikan diri. Bintang jatuh Bola di tangan Long Chen melesat seperti bintang jatuh. Kemanapun ia lewat, tanah meletus. Itu melesat lebih dari seribu mil dan kemudian meledak. Api itu melahap segalanya dalam jarak puluhan ribu mil. Semua gunung roh iblis berguncang. Bao Bu Ping dan Chang Hao sangat terkejut. Terakhir kali, mereka tidak melihatnya dengan jelas. Yang mereka rasakan hanyalah gelombang ki yang menakutkan yang mengirim mereka terbang. Tapi kali ini, mereka dengan jelas melihat kekuatan Starfall. Kekuatan penghancurnya membuat kulit kepala mereka mati rasa. Setelah melepaskan Starfall, Long Chen berbalik dan melarikan diri. Saat melarikan diri, dia berteriak, Teman-teman, hadiah kecil ini tidak dapat sepenuhnya mewakili rasa hormat saya kepada Anda. Mari kita bertemu lagi. Petik 2 Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao dengan cepat melarikan diri, api berlomba di belakang mereka. Long Chen, kenapa seni sihirmu menyerang dirimu sendiri? Bao Bu Ping berteriak saat dia merasakan panas seperti lahar di belakangnya. Betapa baru, apakah Anda mengatakan kentut Anda hanya membuat orang lain jijik tetapi tidak menyerang lubang hidung Anda sendiri? Long Chen mendengus. Mereka bertiga melarikan diri secepat yang mereka bisa, tetapi mereka masih terjebak oleh api. Long Chen memanggil penghalang api yang melindungi mereka. Meskipun mereka terlempar, mereka tidak terluka. Sekarang, bukaan besar dalam formasi itu semakin besar. Long Chen merasakan bahwa kerusakan saluran telah sangat melemahkan hukum saluran juga. Mereka dengan cepat merasakan beberapa aura menakutkan mendekat. Makhluk kuat itu jelas terkejut. Mereka bertiga dengan cepat melarikan diri langsung menuju segel darah berdaulat. Apa yang membuat Long Chen menghela nafas lega adalah dia merasakan makhluk-makhluk menakutkan itu berhenti tepat di perbatasan formasi. Kemudian mereka tidak melanjutkan pengejaran. Mereka jelas tidak berani memprovokasi sovereign blood cell. Ah, menyegarkan sekali. Saya tidak pernah sesegar ini seumur hidup saya. Long Chen, mengikutimu benar-benar menggerahkan. Teriak Chang Hao, hampir menari kegirangan. Beberapa hari terakhir ini dengan Long Chen akhirnya memungkinkan dia untuk mengalami stimulasi sejati. Itu sangat menstimulasi sehingga dia hampir mati karenanya. Di sekte pertempuran pemisahan surga, dia telah memimpin mereka untuk mengalahkan bos, dan sekarang di Gunung Roh Iblis, dia bahkan telah menipu makhluk-makhluk menakutkan ini. Dalam pandangan dunia luar, makhluk ini benar-benar iblis. Tapi di mata Long Chen, mereka seperti semut. Dia secara acak datang dan membantai banyak orang. Jika berita ini menyebar, itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Kemudian di depan pintu masuk ke Gunung Roh Iblis, mereka telah membunuh 13 ahli transformasi jiwa. Bahkan Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan mencapai prestasi seperti itu dengan mengikuti Long Chen. Di mata mereka, Long Chen praktis adalah dewa yang maha kuasa. Long Chen, saat kita keluar, kenapa kamu tidak menggunakan Starfall lagi? Gerakan itu luar biasa. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Bao Bu Ping, merasa tatapan Long Chen agak aneh. Sepertinya samar-samar menyembunyikan sesuatu yang disebut penghinaan. Apakah kamu tidak merasa malu bertanya? Long Chen menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, apiku hanya berpengaruh besar pada makhluk-makhluk ini. Tidak diketahui apakah apiku bahkan bisa menghancurkan penghalang rahasia ahli transformasi jiwa itu. Dan bahkan jika mereka bisa mematahkan penghalang, itu hanya akan menghanguskan rambut mereka. Itu pasti tidak bisa menyebabkan luka yang sebenarnya. Kedua, Starfall memiliki area serangan yang luas. Itu tidak membedakan antara teman atau musuh. Setelah digunakan di sana, itu pasti akan menyerang segel darah berdaulat. Sekarang apakah Anda mengerti mengapa saya melihat Anda seperti ini? Petik 2 Saat itulah Bao Bu Ping menyadari apa yang akan terjadi jika Long Chen benar-benar menggunakan Starfall, dan dia menjadi berkeringat dingin. Segel darah Soverein itu juga tidak membedakan antara teman atau musuh. Jika mereka menyerangnya, itu akan langsung menghapus keberadaan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu beberapa hari sebelum keluar untuk melihatnya. Tanya Bao Bu Ping. Kenapa menunggu? Kita semua sibuk? Jadi siapa yang punya waktu untuk menunggu mereka? Inilah yang akan kita lakukan. Long Chen tiba-tiba mulai memberitahu mereka rencana yang membuat mata mereka berbinar. Ketiganya melihat ke arah segel darah berdaulat. Melihat pintu keluar di bawah, mereka terbang ke kanan. Tapi mereka tidak terbang berdampingan. Long Chen di depan, dan mereka terbang di belakang. Di luar pintu masuk ke Gunung Roh Iblis, tujuh bos dari sekte pertempuran pemisahan surga sedang bertempur sengit dengan tiga belas ahli bintang kehidupan di udara. Itu adalah pertempuran yang sangat sengit yang mengguncang langit. Pertarungan bos Bao dan Dan Seng adalah yang paling intens. Krune meledak dan api melahap langit. Keduanya tidak bisa mendapatkan keuntungan. Pertempuran itu dalam keseimbangan sementara dengan tidak ada pihak yang mampu mengalahkan yang lain. Sebenarnya, menurut standar normal, selain pertarungan bos Bao dan Dan Seng, enam bos lainnya sudah dirugikan oleh para ahli bintang kehidupan. Bagaimanapun, ahli bintang kehidupan ini sangat kuat, dan lima di antaranya memiliki item leluhur. Mereka terus menekan ke enam bos itu. Tapi enam bos itu sangat tangguh dan tidak takut mati. Gerakan mereka semua ganas, dan sebagai hasilnya para ahli bintang kehidupan ini harus bertarung dengan hati-hati. Bagaimanapun, mereka hanya datang untuk membantu. Jika mereka kehilangan nyawa, itu sama sekali tidak sepadan. Jadi mereka semua sangat berhati-hati dan tidak berani melangkah terlalu jauh. Boss Heaven Splitting Battle Sekte sekarang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir di dalam. Sepertinya mereka terlalu ceroboh kali ini. Tapi satu hal yang menghibur mereka adalah Bao Bu Ping dan Chang Hao bersama Long Chen. Mereka seharusnya baik-baik saja. Adapun ahli transformasi jiwa, mereka berbaris di depan segel darah berdaulat, membentuk blokade. Mereka menata portal di bawah segel. Kabut terus mengalir keluar dari sana. Portal ini sangat penasaran. Di luar, mereka tidak bisa melihat apapun di dalam dan sebaliknya. Meskipun mereka mungkin hanya selangkah lebih jauh, itu seperti teleportasi. Mungkinkah ketiga bocah itu mati di sana? Tanya seorang ahli transformasi jiwa dengan cemas. Bagaimanapun, Gunung Roh Iblis adalah salah satu dari tujuh zona bahaya besar. Itu terkenal sebagai tanah kematian. Sekarat di dalam adalah hal yang wajar. Seharusnya tidak. Toh mereka udah keluar sekali, jawab seseorang. Tapi dia jelas tidak percaya diri. Bagaimanapun, mereka belum pernah memasuki Gunung Roh Iblis sebelumnya dan tidak tahu apa situasi di dalamnya. Ayahmu Long Chen telah kembali. Anak-anak, hadapi kematianmu. Petik 2 Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, sesosok tubuh keluar dari pintu masuk. Bahkan sebelum mereka bisa melihat wajahnya, benda seperti gunung menabrak mereka. Itu adalah kuali besar. Itu menghancurkan dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan tanah terbelah. Para ahli transformasi jiwa mundur segera setelah mereka bereaksi. Tapi kuali itu telah hancur tanpa peringatan apapun. Tiga dari mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri karena mereka berada di tengah penyerangan. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan para ahli transformasi jiwa itu hancur berkeping-keping oleh kuali, bahkan yuan spirit mereka hancur. Yang lainnya terlempar ke udara dengan kekuatannya. Tapi saat mereka hendak melakukan serangan balik, dua pedang besar menebas ke arah mereka. Pedang ini memiliki panjang 3000 meter. Itu bukanlah gambar pedang, tapi tubuh pedang yang sebenarnya. Tubuh sebesar itu hanya bisa dimiliki oleh item leluhur. Kedua pedang item ancestral itu adalah milik Bao Bu Ping dan Chang Hao. Meskipun mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan item leluhur, mereka masih master dan dapat memesan item mereka untuk memanggil tubuh asli mereka. Serangan mereka yang meledak-ledak dan tiba-tiba menyebabkan tiga ahli lainnya hancur berantakan. Mereka bertiga benar-benar tidak beruntung. Mereka berasal dari Menara Pil, dan mereka tidak punya waktu untuk memanggil api untuk melindungi diri mereka sendiri. Tubuh fisik mereka hancur berantakan, dan yuan spirit mereka terbang keluar. Tetapi sebelum mereka bisa lari, sebuah tangan api menangkap mereka dan mereka lenyap. Mati. Ahli transformasi jiwa yang tersisa hanya bereaksi sekarang dan melepaskan aura mereka, rune mereka melindungi mereka saat mereka menyerang. Beberapa dari mereka bermata merah. Itu bukan karena emosi rekan mereka yang jatuh, tapi karena tiga item ancestral. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan ahli Lifestar belum tentu memilikinya, dan tidak satupun dari orang-orang ini yang memilikinya. Ahli transformasi jiwa memiliki kemampuan untuk melepaskan beberapa kekuatan sebenarnya dari item leluhur, tetapi mereka terlalu miskin untuk memiliki satu pun. Sekarang melihat tiga pemula yayasan tempa menggunakan barang leluhur seperti anak-anak mengenakan emas di depan pengemis, keserakahan mereka meledak. Bao Bu Ping dan Chang Hao melompat kaget. Mata orang-orang yang lapar seperti serigala ini sangat menyeramkan. Sepertinya ayah mereka baru saja dibunuh. Ketiganya menyimpan item leluhur mereka dan menghilang kembali ke Gunung Roh Iblis. Suara yang akrab terdengar seperti pisau menusuk telinga mereka. Kami pasti akan kembali. Kalimat yang satu ini bahkan memiliki kekuatan lebih dari item leluhur. Beberapa ahli transformasi jiwa batuk setegup darah. Dasar brengsek, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping. Raungan geram dan sengsara seperti teriakan serigala bergema di seluruh Gunung Roh Iblis, berlama-lama di udara untuk waktu yang lama. Bab 1280 terhubung dan terhubung lagi. Bintang jatuh. Bintang jatuh melesat di Gunung Roh Iblis. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Long Chen bahkan belum keluar dari formasi. Sebagai gantinya, dia mengirimkan serangan ini dari dalam saluran. Formasi di sekitar tempat ini terus menerus dipecah hingga tidak lagi berfungsi penuh. Baru setengah jalan, Long Chen bisa kembali kapanpun dia mau. Tidak perlu keluar dari formasi lengkap sebelum kembali. Long Chen merasakan beberapa aura menakutkan di luar formasi. Makhluk menakutkan itu sedang menunggunya sekarang. Jadi dia tidak berani pergi. Tetapi hanya karena dia tidak bisa pergi secara pribadi bukan berarti dia tidak bisa mengirim hadiah. Bola berukuran 300 meter terlempar keluar. Di luar penghalang, ada beberapa makhluk menakutkan setinggi 30 meter, menunggu Long Chen. Tapi yang menunggu mereka adalah Starfall. Ledakan. Api yang mengerikan meledak, dan bahkan makhluk-makhluk kuat itu berusaha keras untuk bertahan. Mereka tidak dapat sepenuhnya menghentikan kekuatan Starfall. Tentu saja, Starfall tidak dapat melukai mereka. Tapi ledakannya berhasil melewati mereka, dan makhluk yang lebih lemah di kejauhan berakhir sial. Api umu itu akan langsung membakar yang lebih lemah. Yang lain berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka karena mereka lebih jauh, tetapi mereka masih hangus. Makhluk menakutkan itu mengeluarkan amarah yang mengguncang surga. Kemarahan mereka hampir menyulut dunia ini. Salah satunya langsung dibebankan ke saluran. Itu mengejutkan makhluk lain, dan mereka buru-buru menariknya kembali. Jika salah satu dari mereka memasuki saluran dan mendekati segel darah berdaulat, mereka akan berubah menjadi debu. Terima kasih atas hadiah itu. Karena kita semua sibuk, kita tidak akan tinggal untuk makan malam. Mari kita bertemu lagi. Petik 2 Longchen mengucapkan selamat tinggal pada mereka dari saluran dan sekali lagi melarikan diri, takut dikejar. Tapi makhluk menakutkan ini tidak lagi berani mengejar pelajaran terakhir mereka. Ini luar biasa. Makhluk sialan ini memperlakukan manusia sebagai babi untuk disembeli, dan bahkan menggunakan mayat kita sebagai alat. Persis seperti inilah kita harus menanganinya. Petik 2 Bao Bu Ping dan Chang Hao sama-sama merasa ini membuat ketagihan. Mereka sudah lama mulai membenci makhluk-makhluk ini sampai ke intinya. Mereka masih marah karena mereka tidak dapat membawa kembali Heaven Splitting Divine Tablet atau mayat senior mereka. Meskipun mereka telah membunuh beberapa yang telah membantu mereka melampiaskan, dan Longchen Star Falls telah membunuh sejumlah yang tidak diketahui dari mereka, mereka masih belum cukup segar. Apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali? Tanya Chang Hao. Tidak, trik yang satu ini tidak bisa digunakan lebih dari sekali. Orang-orang itu bukan idiot. Mereka pasti akan menyebar kali ini dan membuat jarak. Apa yang kita lakukan terakhir kali tidak akan berhasil kali ini. Longchen menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Bao Bu Ping dengan penuh semangat. Mudah. Dengarkan saja seruan saya. Longchen tersenyum tipis. Di luar Gunung Roh Iblis, seperti yang diperkirakan Longchen, para ahli transformasi jiwa itu telah membuat jarak antara mereka dan pintu masuk. Mereka juga menyebar. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak. Selanjutnya, menjadi sedikit lebih jauh dari segel darah berdaulat berarti mereka bisa menggunakan beberapa gerakan yang lebih kuat. Mereka hanya harus menghindari mempengaruhi segel. Para ahli transformasi jiwa ini memelototi saluran kecil di bawah segel darah berdaulat dengan penuh kebencian. Aura mereka masih beredar saat mereka mempersiapkan diri untuk membunuh dalam satu gerakan. Mereka tidak bisa membunuh Longchen, tapi mereka bisa membunuh Bao Bu Ping dan Chang Hao untuk mengambil barang leluhur mereka. Adapun item leluhur Longchen, itu adalah harta menara pil, dan bahkan jika mereka menyambarnya, itu masih akan dikembalikan ke menara pil pada akhirnya. Tapi Bao Bu Ping dan Chang Hao berbeda. Begitu mereka membunuh mereka, siapapun yang berhasil merebut item leluhur mereka akan menyimpannya. Tiba-tiba, saluran terbuka, dan sesosok tubuh keluar membawa kuali 10 meter. Itu adalah Longchen. Anak-anak, ayahmu Long telah kembali. Kirim atau lawan. Petik 2. Longchen sudah menyerang dua ahli transformasi jiwa yang berdiri bersama. Kedua ahli ini berasal dari sekte yang sama, dan melihat Longchen menyerang mereka, mereka mengutup nasib buruk mereka di dalam. Para ahli transformasi jiwa lainnya kebanyakan mengabaikan Longchen. Mereka terus menatap saluran, jelas menunggu Bao Bu Ping dan Chang Hao muncul untuk mengambil barang leluhur mereka. Adapun dua ahli transformasi jiwa itu, mereka tidak berani ceroboh. Pedang mereka menebas ke arahnya. Tapi yang tidak mereka duga adalah Longchen tiba-tiba mengirim kuali terbang ke arah mereka. Ledakan. Pedangki mereka dihancurkan oleh Blazing Dragon Cauldron, dan karena seberapa keras Longchen melemparkannya, kecepatannya hanya turun sedikit saat terus menuju mereka. Keduanya sangat senang. Longchen sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk mengirimi mereka barang yang begitu bagus. Begitu mereka merebut item leluhur ini darinya, meskipun mereka tidak bisa menyimpannya, menara pil pasti harus memberi mereka beberapa manfaat. Tidak peduli seberapa kuat Longchen, itu tidak akan cukup di depan dua ahli transformasi jiwa. Serangan mendadaknya dengan kuali ini tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Tidak ada bedanya dengan memberikannya kepada mereka. Keduanya menyerang pada saat yang sama, melepaskan cahaya pedang yang sekali lagi menebas kuali naga api. Ketika serangan mereka akan mendarat, kuali naga api tiba-tiba tumbuh dengan cepat, menjadi 300 meter. Huff, apakah membuatnya lebih besar berarti apa-apa. Listriknya sudah habis. Kedua ahli transformasi jiwa mencibir. Kuali naga api mungkin tumbuh lebih besar, tapi kecepatannya sudah turun. Di mata mereka, serangan Longchen sama sekali tidak berguna. Seperti yang diharapkan, ketika serangan mereka mendarat, kuali naga api bergetar dan terhenti. Keduanya dengan bersemangat mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tetapi pada saat yang tepat ketika mereka menghentikan kuali naga api, dua sosok terbang keluar dari dalamnya. Dua gambar pedang besar membumbung ke langit dan menebas ke bawah. Split the heavens 4. Kedua gambar pedang itu berpotongan saat mereka jatuh. Kedua ahli transformasi jiwa secara naluriah mulai mempersiapkan pertahanan mereka, tetapi mereka tidak secepat bau buping dan chang hao yang telah menyimpan energi mereka selama ini. Mereka berdua telah bersembunyi di Blazing Dragon Cauldron sepanjang waktu ini, hanya untuk saat ini. Dan semuanya berjalan sesuai rencana. Serangan tak terduga mereka memungkinkan mereka untuk membunuh keduanya bahkan dengan Yuan Spirit mereka sekarat. Bagus. Kerja bagus. Memuji Longchen. Ketiganya telah bekerja sama dengan sempurna. Setelah berhasil, mereka langsung berbalik untuk kabur lagi. Teruslah bermimpi. Jangan pernah berpikir untuk kabur lagi. Petik 2. Pada saat ini, empat ahli transformasi jiwa telah pergi untuk memblokir area di depan segel darah berdaulat, mencegah mereka melarikan diri. Hahaha, jika kamu mampu memblokir kekuatan kuali ayahmu, silakan. Longchen tertawa dengan berani dan kemudian mulai menyerbu seperti gajah, dengan satu tangan mendorong ke depan kuali besar. Bocah. Jangan merendahkan orang lain. Keempat ahli transformasi jiwa sangat marah. Apakah Longchen benar-benar berpikir dia bisa menerobos masuk melalui mereka? Dia hanya bocah yayasan tempa. Jika mereka bahkan tidak dapat memblokir penempaan yayasan ketika sepenuhnya siap, tidak perlu bagi mereka untuk terus hidup. Dengan segel darah berdaulat di belakang mereka, mereka tidak berani melepaskan gerakan besar apapun. Tapi bekerja sama untuk memblokir serangan Longchen itu mudah. Mereka semua telah membuat persiapan untuk menghalanginya dengan kekuatan penuh. Cincin surgawi, battle armor, Longchen berteriak, dan cincin divinenya muncul di belakang, memancarkan aura ketakutan. Empat bintang muncul di matanya, dan auranya berubah. Dia tiba-tiba tampak seperti iblis, terlihat seperti dia tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Saat itu, ahli transformasi jiwa merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa seperti telah dikunci oleh binatang buas. Dapatkan kulit domba yang hancur. Longchen menghancurkan kuali naga api yang besar di empat ahli transformasi jiwa. Bahkan ruang pun terkompresi saat jatuh ke titik di mana ia akan meledak. Ledakan Keempat ahli transformasi jiwa melakukan pemblokiran habis-habisan, tetapi mereka semua terpesona. Salah satu dari mereka memiliki tubuh bagian atas yang meledak, dan bahkan senjata bela dirinya hancur. Empat dari mereka semua mencincang darah. Mereka semua terkejut, dan rune beredar di sekitar mereka, dengan paksa menstabilkan mereka. Tidak, ahli transformasi jiwa yang bagian atas tubuhnya telah dihancurkan dan tiba-tiba menjerit ketakutan. Dia terbang langsung menuju pilar batu dan tidak bisa berhenti. Dia panik dan putus asa. Tidak ada ketegangan. Tubuhnya menabrak pilar batu dan langsung meledak berkeping-keping. Ahli transformasi jiwa lainnya terbunuh. Pada saat ini, semua ahli transformasi jiwa tercengang. Sebelumnya, mereka tidak menempatkan kelompok tiga Chen Long di mata mereka. Dalam hal kekuatan sejati, mereka seharusnya benar-benar menekannya. Tapi sekarang empat ahli transformasi jiwa telah bekerja sama tetapi masih belum bisa menghentikan Long Chen. Meskipun Long Chen memiliki keunggulan senjata dengan item ancestralnya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Paling-paling, dia hanya memiliki keunggulan dalam kekerasan dan bobot. Ini menunjukkan bahwa bahkan tanpa item ancestral, Long Chen akan cocok untuk salah satu dari mereka. Kalau tidak, tidak akan ada hasil yang begitu menyedihkan. Mereka akhirnya terguncang. Di ranah Foundation Forging, Long Chen cocok dengan ahli transformasi jiwa. Ekspresi mereka menjadi tumpul. Setelah meledakkan keempat ahli transformasi jiwa itu, Long Chen juga menerima serangan balik. Dia hampir batuk darah, dan tangannya berdarah. Dia juga terlempar ke belakang dari tabrakan itu. Tetapi tepat pada saat itu, Bao Bu Ping dan Chang Hao mengulurkan tangan dan mendorongnya ke depan. Mereka bertiga terus maju tanpa jeda. Long Chen menyingkirkan kuali naga api, dan ketiganya menghilang kesaluran ke Gunung Roh Iblis. Para ahli transformasi jiwa lainnya telah mencoba menghentikan mereka. Tetapi sayangnya, mereka hanya terlalu jauh. Anak-anak, tunggu saja. Ayahmu pasti akan kembali. Teriakan Long Chen sekali lagi terdengar, kali ini dengan kekuatan penghancur yang lebih besar. Semua ahli transformasi jiwa ini bergetar hebat dan batuk seteguk darah pada saat bersamaan.